Di sisi lain, Istana Kekaisaran. Dasar kau tak berguna. Sang Kaisar duduk di singgah sananya, wajahnya penuh kemarahan. Alasan mengapa dia menyuruh Dong Han Zong dan Li Kie menjaga gerbang gunung ibu kota Kekaisaran adalah untuk menggunakan kesempatan ini agar mereka berdua tenang dan merenungkan kesalahan mereka. Rasanya seperti menghadapi tembok dan merenungkan kesalahan mereka. Namun siapakah yang mengira mereka akan mendapat masalah dengan setan dalam? Jisui berkata, yang mulia, mereka salah, tapi bukankah tidak pantas jika mereka menjaga gerbang? Tidak ada yang tidak pantas tentang hal itu. Mereka sendiri yang menyebabkannya. Sang Kaisar mendengus. Dia telah memberitahu Dong King Yuan untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu, tetapi dia tidak mau mendengarkan. Tidak hanya itu, dia malah menjadi lebih buruk. Kalau dia tidak menahannya, siapa tahu masalah apa yang akan ditimbulkannya di kemudian hari? Mendesah. Jisui menghela nafas. Dia bersimpati dengan Dong King Yuan dan Dong Han Zhong. Karena dia berbeda dari Qin Fei Yang dan yang lainnya. Qin Fei Yang dan yang lainnya sangat ingin melihat Dong King Yuan dan Dong Han Zhong semakin terpuruk. Tapi bagi Jisui, Dong Han Zhong dan Dong King Yuan adalah anggota klannya. Tentu saja, dia berharap keadaan mereka membaik. Saya melakukan ini demi kebaikan mereka sendiri. Sang Kaisar menggelengkan kepalanya. Aku tahu. Kamu khawatir suatu hari, mereka akan membuat Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng marah. Jisui mengangguk. Benar. Kamu tahu temperamen Lu Yun Feng dan Lu Yun Tian. Mereka tidak peduli pada apapun, berapapun biayanya. Begitu mereka marah, akibatnya tidak akan terbayangkan. Plus. Dulu di empat benua besar, Dong King Yuan membunuh keluarga mereka. Itu sudah cukup membuat mereka marah. Kalau aku tidak menghentikan mereka, Dong King Yuan pasti sudah menjadi mayat sekarang. Jadi, kita tidak bisa membiarkan Dong King Yuan dan Dong Han Zhong terus seperti ini. Kalau tidak, suatu hari, mereka akan jatuh ke tangan mereka. Kata Kaisar. Jisui mengangguk setuju, saya harap mereka memahami niat baikmu. Lebih baik kalau mereka melakukannya. Jika tidak, maka itu salahku. Mereka bukan bakat yang saya butuhkan. Sang Kaisar menggelengkan kepalanya. Jisui tersenyum, jadi Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng adalah bakat yang kamu butuhkan. Mereka memang berbakat, tetapi mereka juga dua kuda liar. Jika aku dapat menjinakkannya, ia pasti akan menjadi tangan kananku. Jika kita tidak dapat menjinakkannya, saya khawatir itu akan menjadi bahaya tersembunyi. Mata Sang Kaisar berkedip. Lalu apakah kamu punya keyakinan untuk menjinakkan mereka? Jisui tersenyum. Betapapun ganasnya kuda liar, ia tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Sang Kaisar tersenyum bangga. Jangan terlalu percaya diri. Tidak akan mudah untuk menjinakkan keduanya. Setidaknya, saya belum menemukan cara untuk menjinakkan mereka. Dia menggelengkan kepalanya. Di matanya, setan batin dan Lu Ji Ajin sama-sama sangat dicari dan menyusahkan. Kaisar merenung sejenak, mengambil cangkir teh di sampingnya, menundukkan kepala, dan menyesapnya. Ia tersenyum dan berkata, sebenarnya, kita tidak perlu menjinakkan mereka. Kita hanya perlu mengikat mereka. Mengikat mereka. Jisui terkejut. Iya. Sang Kaisar mengangguk. Dia tampak seperti seekor rubah tua yang penuh rencana jahat. Bagaimana cara mengikatnya? Jisui penasaran. Bukankah kita punya seorang anak perempuan? Dan dari apa yang kulihat, putri kita tidak membenci saudara-saudaranya? Tidak. Dia bukan saja tidak membenci mereka, dia juga senang bersama mereka. Jadi, kalau putri kami bisa menikah dengan salah satu dari mereka, kedua saudaranya tentu akan terikat dengan kami. Sang Kaisar terkekeh. Apa? Wajah Jisui membeku, dan dia mengamuk. Aku tidak setuju. Ayah macam apa kamu, menggunakan kebahagiaan putri Anda sendiri sebagai harganya? Aku hanya bilang. Bukan berarti aku benar-benar akan melakukannya. Kaisar tersenyum. Kamu bahkan tidak bisa mengatakannya. Tidak, kamu bahkan tidak bisa memikirkannya. Aku bilang padamu, separuh dari Dewa Bulan harus dipilih olehnya. Kau tidak boleh ikut campur. Jisui memperingatkan Kaisar dengan tegas. Ya, ya, ya. Kaisar mengangguk. Matanya berputar, dan dia tersenyum. Tapi bagaimana jika Dewa Bulan bersedia? Tentu saja saya tidak akan keberatan. Asalkan dia mau, asal dia yakin dia bisa membahagiakannya, aku akan setuju. Kata Jisui. Inilah sikap yang seharusnya dimiliki seorang ibu yang penuh kasih. Dia menghormati pilihan anak-anaknya, dan tidak pernah memaksa mereka melakukan sesuatu yang tidak ingin mereka lakukan. Terutama keluarga Kaisar. Terkadang, anak-anak dikorbankan demi keuntungan. Mereka tidak memiliki hak untuk memilih kebahagiaan mereka. Kaisar tersenyum. Sekarang, mari kita bahas. Siapa yang akan menjadi panglima pasukan Dewa Kematian berikutnya? Apakah ada seseorang yang ada dalam pikiranmu? Jisui bertanya. Kamu sudah tahu jawabannya, bukan? Sang Kaisar tersenyum pahit. Tentu saja, ada seseorang yang ada dalam pikirannya. Tetapi. Jisui berkata, jika aku tidak salah, kamu sedang berbicara tentang Lu Yun Feng dan Lu Yun Tian, kan? Hem. Kaisar mengangguk. Faktanya, mereka berdua lebih dari memenuhi syarat. Karena dari segi kekuatan, mereka jauh di atas Dong Qingyuan. Dari segi bakat, Dong Qingyuan tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Tapi kamu masih ragu-ragu. Itulah sebabnya kamu ragu-ragu. Mereka bukan dari keluarga Dong atau Ji. Kata Jisui. Kamu yang paling mengenalku. Sang Kaisar mendesah. Kita sudah menikah bertahun-tahun, bagaimana mungkin aku tidak mengenalmu? Jisui tersenyum. Sang Kaisar menggenggam tangan Jisui, wajahnya penuh kelembutan. Hal yang paling beruntung dalam hidupku adalah memilikimu sebagai istriku. Kita kan sudah jadi suami istri, kenapa kalian jadi lembek begitu? Jisui tersipu dan menepis tangan Kaisar, Dong Tianchen, Dong Xin, dan Dong Ping tidak buruk. Tentu saja aku tahu itu. Kekuatan mereka adalah yang terkuat dari generasi muda, kata Likie. Tetapi ayah mereka tidak mengizinkan mereka bergabung dengan pasukan Dewa Kematian. Dan sekarang, mereka terikat oleh sumpah darah. Bergabung dengan pasukan Dewa Kematian hanya akan mendatangkan masalah. Poin yang paling penting. Mereka kuat, tapi tidak secerdas Lu Yun Feng. Sejujurnya, saya sangat puas dengan Lu Yun Feng. Jika dia dari keluarga Dong Atoji, aku tidak akan ragu untuk membiarkan dia menjadi panglima pasukan Dewa Kematian. Sang Kaisar menggelengkan kepala dan mendesah. Mengapa orang sebaik itu tidak lahir di dinasti tengah? Kalau saja dia lahir di dinasti tengah, dia tidak perlu terlalu khawatir. Ji Suyi berdiri dan berjalan di belakang Kaisar. Dia mengangkat tangannya dan meremas bahu Kaisar, tidak perlu terlalu khawatir. Bukankah ada pepatah? Jangan meragukan orang yang Anda gunakan, jangan gunakan. Jangan meragukan orang yang Anda gunakan, jangan gunakan. Kaisar bergumam. Lagi pula, bukankah Dong King Yuan pergi ke empat benua untuk menyelidiki identitas Lu Yun Feng? Jika tidak ada masalah, apa gunanya memikirkannya? Ji Suyi tersenyum. Kaisar merenung sejenak. Akhirnya, ia menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Itu masuk akal. Daripada memikirkannya dan menambah kekhawatiranku, lebih baik bersikap tegas. Ya, kita harus membuat mereka merasakan kepercayaan kita kepada mereka. Dengan cara ini, mungkin mereka akan perlahan mengubah sikap mereka terhadap kita dan melayani Skandinavia kita dengan sepenuh hati. Ji Suyi tersenyum. Baiklah. Kaisar mengangguk. Setelah membuat keputusan ini, dia merasa jauh lebih baik. Lalu, apa yang akan kamu lakukan dengan Dong King Yuan dan Dong Han Song? Ji Suyi bertanya. Itu adalah pertanyaan yang perlu dipertimbangkan. Mereka tidak bisa menjaga gerbang gunung ibu kota kekaisaran selamanya. Cepat atau lambat, mereka harus dimanfaatkan dengan baik. 4562 Kaisar berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Kita bicarakan nanti. Aku tidak ingin memikirkan masalah mereka sekarang. Anda adalah contoh klasik dari mereka yang menyukai hal baru dan membenci hal lama. Ji Suyi terkekeh. Siapa yang menyuruh mereka begitu mengecewakan? Kaisar mendengus, lalu meraih tangan Ji Suyi, duduklah. Aku punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganmu. Hah. Ji Suyi menatapnya dengan curiga, lalu duduk. Lihat, putri kita sudah dewasa. Dinasti tengah telah melahirkan para jenius seperti Dong Han Song, Dong Tianchen, dan Lu Yun Tian. Dan budidaya mereka sudah hampir mencapai puncaknya. Haruskah kita mengirim mereka ke wilayah tersembunyi? Kaisar bertanya. Wilayah tersembunyi. Mata Ji Suyi bergetar. Tempat itu tampaknya sangat istimewa. Dia merasakan sedikit kerinduan, tetapi juga sedikit rasa hormat. Dulu, kamu dan aku memasuki wilayah tersembunyi. Meskipun kita memperoleh banyak kekayaan, kita tidak pernah mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu menjadi penyesalan seumur hidup kita. Mungkin Dewa Bulan dan Lu Yun Feng bisa menebus penyesalan kita. Kata Kaisar. Aku tahu. Selama kita memasuki wilayah tersembunyi, kita akan mendapatkan sesuatu. Namun wilayah tersembunyi bukanlah masalah kecil. Dan sampai sekarang, hanya dengan izin ayah kami bisa masuk. Tapi sekarang, ayah telah dibawa pergi oleh binatang pemakan langit dan naga es. Tanpa izinnya, kita tidak bisa bertindak sendiri. Ji Suyi mengerutkan kening. Tentu saja aku tahu. Tetapi sekarang, kami tidak tahu kapan ayah akan kembali. Kita tidak bisa terus menunggunya. Plus. Jika anak-anak muda ini benar-benar beruntung bisa memperoleh kedalaman hukum tertinggi yang kita dambakan bahkan dalam mimpi kita, maka jangankan satu kinfeyang, bahkan sepuluh kinfeyang atau seratus kinfeyang pun harus berlutut dan gemetar karena putus asa. Sang Kaisar mengepalkan tinjunya. Sekarang, kelompok kinfeyang memberinya sakit kepala dan perasaan tidak berdaya. Jadi, dia memikirkan wilayah tersembunyi. Mungkin alam mistik akan memungkinkan mereka membalikkan keadaan. Ini. Ji Suyi mengerutkan kening. Suyi, jika. Maksudku, kalau ayah tidak kembali dan kita dalam keadaan pasif, apa yang harus kita lakukan? Jumlah energi asal yang kita miliki juga terbatas. Dengan metode kinfeyang dan kelompoknya, hanya masalah waktu sebelum mereka menghabiskan semua energi asal kita. Pada saat itu, apa yang bisa kita gunakan untuk melawan mereka? Sejujurnya, tanpa energi asal, aku benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi bajingan kecil ini. Sang Kaisar mendesah. Ji Suyi terdiam. Dia bisa memahami perasaan Kaisar. Bukan karena dinasti tengah tidak kompeten atau pengecut, tetapi karena kinfeyang dan yang lainnya sangat cakep. Meskipun jumlah mereka hanya sedikit, kekuatan tempur mereka masing-masing sebanding dengan pasukan kematian. Mata surga kinfeyang, keinginan ganda dao surgawi, dan tiga ribu inkarnasi. Tubuh sejati si gila yang jahat segalanya, pedang yang jahat segalanya, jiwa pertempuran dan mata darah. Itu adalah sayap emas serigala bermata putih dan jiwa pertempuran yang menelan surga. Terutama Battlesoul yang punya empat talenta hebat. Wilayah Dewa Longchen. Mu Tianyang, Leluhur Iblis, Putri Duyung, Mu Qing, jiwa pertempuran Dong Zhengyang. Bahkan Li Feng memiliki seni membunuh tak terkalahkan, tubuh boneka sejati. Pertempuran di Old Demon's Valley adalah bukti terbaiknya. Orang-orang ini jumlahnya sedikit, tetapi kekuatan kolektif mereka cukup untuk mengguncang dinasti tengah. Jangankan Kaisar, bahkan dia pun tak dapat menahan rasa khawatir tiap kali memikirkan kinfeyang dan yang lainnya. Begitu energi asal abis, maka dinasti tengah akan tamat. Jadi selagi kita masih punya energi asal yang cukup, biarkan Dewa Bulan dan yang lainnya memasuki wilayah rahasia. Selama mereka bisa mendapatkan kebenaran mendalam dari hukum terkuat, bahkan jika hanya satu dari mereka yang mendapatkannya, kita dapat dengan mudah membunuh kinfeyang dan yang lainnya bahkan jika ayah tidak kembali. Mata Kaisar berkilat dingin. Jika mereka bisa mendapatkan kebenaran mendalam dari hukum terkuat, akan mudah untuk berurusan dengan kinfeyang dan yang lainnya. Tetapi bahkan jika mereka memasuki wilayah rahasia, mendapatkan kebenaran mendalam dari hukum terkuat sama sulitnya dengan naik ke surga. Sejak zaman dahulu, hanya ayah yang memperoleh kebenaran mendalam tentang kematian di wilayah rahasia. Dan wilayah rahasia itu sangat berbahaya. Saat itu, ibu meninggal di wilayah rahasia. Bahkan ayah tidak bisa menyelamatkannya. Terakhir kali kita masuk, keadaannya sama saja. Jika bukan karena bantuan ayah, kita bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki wilayah rahasia. Kita akan terjepit di terowongan ruang waktu. Jadi aku khawatir jika kita membiarkan Dewa Bulan dan Lu Yun Feng memasuki wilayah rahasia, mereka tidak akan dapat meningkatkan kekuatan mereka. Mereka bahkan mungkin mati. Ji Suyi berkata dengan cemas. Tanpa risiko, dari mana imbalannya akan datang. Kejamnya, selama satu orang berhasil, itu akan sepadan bahkan jika semua orang mati di wilayah rahasia. Kata Kaisar. Matanya tampak tegas. Apakah kita harus melakukan ini? Ji Suyi bertanya. Hem. Ayah tidak ada di sini, jadi kita harus berjudi. Kaisar mengangguk. Ji Suyi terdiam. Sang Kaisar tidak terburu-buru, melainkan menunggu dalam diam. Waktu berlalu, satu tarikan napas pada satu waktu. Rasanya seperti selamanya, tetapi juga seperti sekejap. Akhirnya. Ji Suyi menarik napas dalam-dalam dan menatap Kaisar, kamu yang putuskan. Kaisar memegang tangan Ji Suyi dan berkata dengan lembut, terima kasih. Aku berjanji, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mengirim mereka ke wilayah rahasia dengan selamat. Lakukan saja yang terbaik, jangan memaksakan diri. Ji Suyi tersenyum. Namun itu senyum yang dipaksakan. Setelah berjuang beberapa saat, dia menatap Kaisar, bagaimana kalau Dewa Bulan tidak pergi. Kaisar tahu apa yang dikhawatirkan Ji Suyi dan mendesah, Suyi, Dewa Bulan telah tumbuh dewasa. Sudah saatnya baginya untuk melebarkan sayapnya dan terbang tinggi. Dia tidak bisa selalu hidup di bawah perlindungan kita. Tetapi, Ji Suyi cemas. Kamu harus percaya pada putri kita. Putri kita tidak buruk. Dunia menganggapnya sebagai wanita muda yang manja. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa meskipun tanpa kekuatan asal, kekuatannya tidak kalah dari Dong Han Song. Saya yakin dia akan kembali hidup-hidup. Dan dia akan memperoleh kebenaran mendalam dari hukum tertinggi. Sang Kaisar mengepalkan tangannya, kata-katanya penuh kepercayaan kepada Sang Dewa Bulan. Ji Suyi menatap Kaisar dalam-dalam dan mengangguk, Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Terima kasih. Jangan khawatir. Putri kami tidak akan mengecewakan kami. Kaisar menepuk tangan Ji Suyi dan berbalik ke arah pengawal di luar, cari putri, Lu Yun Feng, Lu Yun Tian, dan... Ngomong-ngomong soal itu. Kaisar ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Dan Dong Tian Chen, Dong Ping, dan Dong Xin. Suruh mereka datang menemuiku di istana kekaisaran. Iya. Penjaga di luar pintu menanggapi dengan hormat. Kemudian, dia berbalik dan mengaktifkan momentary time. Dia menerobos langit seperti kilat. 4.563. Mengapa kamu mengirim Dong Tian Chen, Dong Xin, dan Dong Ping ke wilayah tersembunyi? Ji Suyi menatap Kaisar dengan bingung. Ketiganya masih terikat sumpah darah. Selama sumpah darah tetap utuh, mereka akan membantukin Fei Yang dan yang lainnya. Aku punya alasan mengirim mereka ke wilayah tersembunyi. Pikirkanlah, wilayah tersembunyi itu berbahaya dan misterius. Mungkin ada cara untuk membantu mereka melanggar sumpah darah. Kata Sang Kaisar. Ji Suyi menganggup menyadari. Jika Dong Tian Chen dan yang lainnya mampu melanggar sumpah darah, itu akan menjadi berita bagus bagi dinas di tengah. Itu karena mereka bertiga lebih kuat dari yang lainnya. Domain dewa tertutup, domain keabadian, dan domain pembantai dewa. Salah satu dari mereka bisa menjadi ancaman besar bagi Qin Fei Yang dan yang lainnya. Tentu saja. Kecuali serigala bermata putih. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jiwa tempur serigala bermata putih dapat melawan wilayah kekuasaan mereka. Suara mendesing. Selusin napas kemudian. Dengan ledakan sonic, setan dalam, Lu Ji Ajin, dan Putri Peribulan memasuki istana. Ayah, Ibu. Putri Peribulan berlari ke arah kaisar dan istrinya. Gaunnya yang seputih salju bersih tanpa noda, membuatnya tampak seperti peri yang turun dari surga. Gadis, kamu jadi semakin sombong. Wajah sang kaisar tampak masam. Ah! Putri Peribulan bingung. Dari mana itu berasal? Lihatlah dirimu. Dulu kamu selalu datang mengunjungi kami setiap hari, tetapi sekarang kami tidak melihatmu selama berhari-hari. Apakah kamu sudah tidak peduli dengan kami lagi? Kaisar tidak senang. Putri Peribulan kembali sadar. Jadi itulah yang dia bicarakan. Dia menggelengkan kepalanya, bagaimana mungkin? Bukankah aku sibuk dengan kultifasiku? Apakah kamu sedang berkultifasi? Sang kaisar menatapnya dengan curiga. Tentu saja. Jika saya tidak berkultifasi, apa yang dapat saya lakukan? Putri Peribulan mengangguk. Kaisar berkata, apakah kamu tidak bermain dengan Lu Yun Feng dan Lu Yun Tian? Tidak tidak tidak. Jangan bicara omong kosong. Putri Yue Xian langsung menjadi bingung. Ayah, apakah ayah memata-matai aku? Mulut kaisar berkedut. Wajahnya menjadi gelap. Apakah aku berbicara omong kosong? Atau kamu merasa bersalah? Saya. Saya tidak bermain-main dengan mereka. Saya berkultifasi dengan mereka. Lagi pula, mereka lebih kuat dariku. Kalau ada yang tidak ku mengerti, aku bisa bertanya pada mereka. Putri Peribulan tergagap cukup lama sebelum akhirnya menemukan alasan yang masuk akal. Dia pernah mendengarnya. Pasangan itu saling berpandangan dan tidak bisa menahan senyum pahit. Apakah gadis ini menganggap mereka bodoh? Su Yi, apakah kamu melihat itu? Putri kami memiliki kesan yang baik tentang Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng. Sang kaisar menyampaikan suaranya. Ji Suyi menatap putri Yue Xian, lalu menatap iblis batin dan Lu Ji Ajin. Dia tersenyum, kalau begitu, dengan siapa kau akan menikahkan putri kita? Yang paling aku sukai adalah Lu Yun Feng. Meskipun Lu Yun Feng belum memahami hukum kehidupan dan kematian, pikirannya yang tenang dan kepribadiannya yang mantap telah memenangkan hatiku. Tetapi saya tahu bahwa saya tidak memiliki keputusan akhir. Itu masih tergantung pada siapa yang disukai putri kita. Sang kaisar mencibir. Baguslah kau tahu. Mengenai kebahagiaan putri kita seumur hidup, kita harus membiarkan dia memutuskan sendiri. Sebenarnya aku lebih menyukai Lu Yun Tian. Meskipun kepribadiannya sombong dan metodenya kejam, saya dapat mengatakan bahwa dia adalah orang yang sangat teliti. Ji Suyi mengirimkan suaranya. Hati-hati. Kenapa saya tidak melihatnya? Sang kaisar merasa curiga. Dia hanya bisa melihat kesombongan dan kesaliman dalam diri setan. Kamu terlalu fokus pada hal-hal luar. Kamu tidak bisa melihat apa yang ada di dalam. Kalau tidak, mengapa Dong Qing Yuan membodohimu selama bertahun-tahun? Ji Suyi tidak menahan diri. Tentu saja. Di hadapan putri peribulan, iblis batin, dan Lu Jiajin, dia harus memberikan sedikit muka kepada kaisar. Dia tidak mengatakannya dengan lantang. Bibir sang kaisar berkedut, kapan aku pernah dibodohi oleh Dong Qing Yuan? Kau masih tidak mau mengakuinya. Jika kamu tidak tertipu olehnya, apakah kamu masih akan menganggapnya begitu tinggi? Kekuatan dan kemampuannya hanya rata-rata, namun kau masih membiarkan dia menjadi komandan pasukan Dewa Kematian. Ji Suyi memutar matanya. Batuk, batuk. Sang kaisar tersedak dan batuk. Ayah, ada apa? Putri Yue Sian menatapnya dengan khawatir dan bertanya. Tidak apa-apa, tenggorokanku agak tidak nyaman akhir-akhir ini. Sang kaisar berusaha semampunya untuk menyembunyikannya. Kalau putrinya tahu dia dimarahi ibunya, bukankah dia akan menertawakannya? Tenggorokanmu tidak nyaman. Setan dalam mencibir. Sang kaisar menatap setan batin dengan jengkel, mengapa kalian cemberut? Setan batin berkata dengan acu-ta'acu, sungguh lelucon bagi kehendak surgawi Dao yang perkasa untuk mengalami sakit tenggorokan. Wajah sang kaisar menjadi gelap, kamu sangat berhati-hati. Kamu menyanjungku. Para setan dalam menampakkan taringnya. Melihat roh jahat bertingkah seperti babi mati yang tidak takut air mendidih, sang kaisar merasa tidak berdaya. Bahkan jika dia harus menikahi putrinya, pilihannya haruslah Lu Yun Feng. Dia tidak bisa menikahi bajingan itu. Eh, yang mulia. Mengapa anda memanggil kami ke sini? Lu Jiajin mau tidak mau bertanya. Sejak mereka memasuki aula, pasangan suami istri itu saling berpandangan genit. Mereka tidak mengatakan apapun. Tunggu beberapa orang lagi. Kata sang kaisar. Hem. Lu Jiajin dan para iblis batin saling berpandangan, sedikit keraguan tampak di wajah mereka. Putri Yue Xian juga bingung. Sekitar seratus napas kemudian. Suara mendesing. Tiga sosok melesat di udara dan mendarat di depan gerbang istana kekaisaran. Apa yang sedang terjadi? Lu Jiajin dan iblis dalam menoleh untuk melihat keluar dan melihat Dong Tianchen, Dong Ping, dan Dong Xin. Apakah mereka menunggu ketiga orang ini? Tidak. Mengapa mereka datang? Ketika Dong Tianchen dan dua orang lainnya melihat iblis dalam dan Lu Jiajin, mereka tercengang. Ketika mereka sadar kembali, mereka buru-buru membungkuk dan berkata, Salam, Yang Mulia. Salam, Yang Mulia. Datang. Sang kaisar duduk tegak dan menatap ketiganya. Ketiganya memasuki Aula, berjalan ke sisi setan dalam dan Lu Jiajin, dan mengangguk untuk menyambut mereka. Lu Jiajin tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban. Namun setan dalam tampak meremehkan. Mereka sudah terbiasa dengan sikap hati iblis dan tidak mengatakan apa-apa. Kemudian, mereka menatap kaisar dengan sedikit kecurigaan di wajah mereka. Kaisar menghela napas panjang dan menatap ke enam orang itu. Ia berkata dengan suara berat, Kali ini, aku memanggil kalian ke sini karena ada sesuatu yang sangat penting untuk kukatakan. Tapi ingat, ini harus dirahasiakan. Serius banget. Bukan hanya Lu Jiajin dan yang lainnya, bahkan putri Yue Sian pun terkejut. Jisui menambahkan, kamu bahkan tidak bisa memberitahu orang tuamu. Mereka saling memandang. Mereka malah makin bingung. Apa yang membuat kaisar dan istrinya begitu serius? Kaisar berkata, kalian semua harus tahu bahwa ada area terlarang di gunung ibu kota kekaisaran yang dilarang dimasuki oleh orang luar. Mereka mengangguk. Ada banyak daerah terlarang di gunung ibu kota kekaisaran. Tetapi sebagian besarnya terbuka untuk semua orang. Hanya ada satu tempat yang tidak seorang pun kecuali kaisar dan istrinya bisa masuk. Bahkan putri Yue Sian tidak diizinkan masuk. Karena itu, putri Yue Sian terus bertanya kepada kaisar dan istrinya tentang hal itu, tetapi mereka tidak pernah menyebutkannya. Tapi sekarang, ayahnya adalah orang yang pertama kali membicarakan hal ini. Putri Yue Sian sangat gembira. Sebenarnya, tempat ini tidak semisterius yang kamu pikirkan. Karena hanya ada satu hal di sini. Kata sang kaisar. Apa itu? Putri Yue Sian bertanya. Sesuatu yang melarang semua orang masuk pastilah sesuatu yang istimewa. Sebuah kunci. Kata sang kaisar. Sebuah kunci. Sekelompok orang itu sangat terkejut. Mereka tidak menduga itu hanya sekedar kunci. Putri Yue Sian bertanya dengan tidak sabar, Ayah, kunci apa itu? Mengapa begitu penting? Kunci menuju tanah suci. Kunci menuju dunia baru. Kaisar mengucapkan setiap kata dengan jeda. Kata-katanya penuh dengan rasa takjub dan rindu. Tanah suci. Sebuah dunia baru. Begitu kata-kata itu diucapkan, mata sekelompok orang di bawah bergetar. Terutama iblis batin dan Lu Ji Ajin. Ketika mereka berkomunikasi dengan Qin Fei Yang, Qin Fei Yang menyebutkan sebuah dunia baru. Sekarang, sang kaisar menyebutkannya lagi. Mungkinkah benar-benar ada alam baru di jalur kultivasi? Jalan kultivasi itu seperti gunung yang kita lihat. Selalu ada gunung yang lebih tinggi. Jadi, kerajaan berdaulat bukanlah akhir. Kata sang kaisar. Kerajaan berdaulat bukanlah poin utama. Para setan dalam dan yang lainnya bergumam. Mereka tidak dapat mengendalikan kegembiraannya. Mereka mengira kerajaan berdaulat adalah akhir. Puncaknya adalah menguasai makna hakiki semua hukum. Namun, mereka tidak menyangka akan ada alam baru di atas alam berdaulat. Hal ini tentu saja memberi mereka tujuan baru untuk diperjuangkan. Ayah, apa wilayah yang baru? Putri Yue Sian bertanya penuh harap. Ibumu dan aku belum pernah menginjakan kaki di dunia ini. Jadi, kami tidak tahu detailnya. Di kerajaan ilahi saat ini, hanya kakekmu yang berhasil melangkah ke wilayah baru ini. Kata Sang Kaisar. Kakek. Putri Yue Sian bergumam. Matanya penuh kekaguman. Hati iblis batin bergetar. Ia mengirimkan suaranya kepada Lu Ji Ajin. Tidak heran penguasa kerajaan ilahi begitu kuat. Ia telah melangkah ke alam baru. Sulit untuk dibayangkan. Kata Lu Ji Ajin. Keduanya semakin mendambakan wilayah baru itu. Sebab, selama mereka berhasil melangkah ke wilayah baru, mereka mungkin memiliki kemampuan untuk bersaing dengan penguasa kerajaan ilahi. Sang Kaisar tersenyum. Namun, untuk melangkah ke wilayah baru, harus ada prasyarat. Prasyarat apa? Semua orang curiga. Kaisar berkata, kuasai kemauan Dao Surgawi. Putri Yue Sian bertanya, bukankah kita sudah memenuhi persyaratan ini? Ya. Namun untuk melangkah ke alam baru, Anda masih membutuhkan keberuntungan besar. Kunci ini dapat membawamu ke tanah keberuntungan, alam rahasia alam semesta. Sang Kaisar tersenyum. Alam rahasia alam semesta. Kelompok itu saling memandang. Mereka belum pernah mendengarnya. Alam rahasia alam semesta bukan milik kerajaan ilahi kita. Alam ini juga bukan milik alam awan langit. Bisa dibilang alam rahasia semesta bukan milik dunia manapun. Alam ini adalah eksistensi yang independen. Tentu saja, aku mendengarnya dari ayahku. Benar atau tidak, aku tidak tahu. Namun, ada banyak sekali peluang dan keberuntungan di alam rahasia alam semesta. Contohnya, ada warisan esoterik tertinggi, senjata dewa berdaulat tingkat legendaris, dan bahkan senjata dewa berdaulat tingkat tertinggi. Selama kamu memiliki kemampuan, semua ini akan menjadi milikmu. Begitu kata-kata itu keluar, napas semua orang menjadi cepat. 4.564. Dia bahkan punya senjata dominator tertinggi. Sulit dipercaya. Putri Peribulan tiba-tiba teringat sesuatu. Ia menatap Jisuyi dan bertanya dengan kaget, Ibu, apakah ibu mendapatkan senjata itu dari wilayah rahasia semesta? Hah. Setan hati dan yang lainnya terkejut. Mereka segera menoleh untuk melihat Putri Peribulan. Apa maksudnya? Apakah maksudnya Jisuyi memiliki senjata dominator tertinggi? Saya belum pernah mendengar hal itu. Jisuyi menatap Putri Peribulan, seolah menyalahkannya karena kepo, namun dia mengangguk, Ya, aku mendapatkannya dari wilayah rahasia. Itu benar. Dulu aku bertanya-tanya dari mana kau mendapatkan senjata itu. Jadi, senjata itu berasal dari wilayah rahasia alam semesta. Putri Peribulan pun tercerahkan. Dia semakin ingin pergi ke wilayah rahasia alam semesta. Tunggu. Ibu tidak akan menghentikanku pergi, kan? Dia sangat mengenal ibunya. Dia menganggapnya sebagai harta karun dan tidak ingin ibunya mengambil risiko apapun. Tapi itu tidak masuk akal. Jika ibunya tidak mengizinkannya pergi, mengapa dia memanggilnya ke sini? Jangan terlalu banyak berpikir. Aku benar-benar tidak ingin kamu pergi ke wilayah rahasia. Tapi aku tidak bisa menahannya. Aku tidak tahan dengan bujukan ayahmu. Jisui menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ketika Putri Yue Sian mendengar ini, dia langsung menatap Kaisar dengan rasa terima kasih. Gadis bodoh. Kaisar menggelengkan kepalanya dan memarahi. Wajahnya kembali serius, meskipun aku akan mengirimmu ke wilayah rahasia, ada sesuatu yang harus kukatakan terlebih dahulu. Kelompok itu berdiri dengan hormat. Bahkan Putri Peribulan pun terdiam. Ia menatap Kaisar dengan serius dan mendengarkan dengan saksama. Wilayah rahasia sangat berbahaya. Jika kau tidak berhati-hati, kau akan kehilangan nyawamu. Jangan sebut-sebut wilayah rahasia. Bahkan jika kau memasuki terowongan ruang waktu wilayah rahasia, sedikit saja kecerobohan sudah cukup untuk menghancurkan jiwamu. Saat itu, Suyi dan aku memasuki wilayah rahasia berkat bantuan ayahku. Jika bukan karena bantuan ayah Anda, saya khawatir kita sudah menjadi abu di terowongan ruang waktu. Wajah Kaisar tampak berat. Bahkan sekarang, dia tidak dapat menahan rasa ngeri ketika mengingat apa yang terjadi saat itu. Apakah itu berbahaya? Putri Peribulan tercengang. Jangan pergi jika kamu takut. Setan dalam diri tertawa. Siapa bilang aku takut? Putri Bulan abadi melotot ke arah setan dalam. Setan dalam diri terkekeh. Pergi dan lihatlah kecermin. Kata, takut, tertulis jelas di wajahmu. Anda ejekan terus-menerus itu menyebabkan Mata Putri Peribulan membelalak marah sambil menggertakkan giginya. Risiko dan imbalannya sama. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Lagipula, tempat seperti ini lebih menantang. Kakak, tidakkah kau berpikir begitu? Para setan dalam menoleh ke arah Lu Jiajin dan mencibir. Ya, Lu Jiajin mengangguk. Berita ini terlalu penting. Dia harus mencari kesempatan untuk memberitahu sepupu kecilnya. Melihat sikap tak kenal takut dari iblis dalam dan Lu Jiajin, Sang Kaisar merasa sangat puas. Sebab untuk memasuki alam rahasia, keberanian luar biasa merupakan syarat yang diperlukan. Kalau dia pengecut, sekuat apapun dia, akan sulit baginya untuk bertahan hidup, apalagi mencari peruntungan dan kesempatan di bawah kaki malaikat maut. Dia lalu menatap Dong Tianchen, Dong Xin, dan Dong Ping. Walaupun wajah mereka bertiga menampakkan kerinduan, ada juga sedikit rasa takut. Jelas sekali. Dari segi keberanian, mereka bertiga masih kurang. Mata Kaisar berbinar saat dia berkata, Aku akan mengatakan satu hal lagi, ibuku meninggal di alam rahasia alam semesta. Gemuruh. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, bagaikan suara guntur yang bergema dalam pikiran ketiganya. Ibunda Kaisar, bukankah dia istri dari penguasa kerajaan suci mereka? Istri penguasa benar-benar meninggal di alam rahasia alam semesta. Astaga! Seberapa berbahayakah alam rahasia alam semesta ini? Yang mulia, bolehkah saya bertanya, pada saat itu di alam rahasia alam semesta, apakah ibumu bersama dengan Tuan Penguasa? Dong Ping membungkuk. Itu benar. Kaisar mengangguk. Tubuh Dong Ping membeku. Dengan kata lain, istri penguasa ini meninggal di hadapan sang penguasa. Dan saat istrinya dalam kesulitan, sebagai suami istri, bagaimana mungkin sang penguasa tidak menyelamatkannya? Oleh karena itu sudah jelas. Pada saat itu di alam rahasia alam semesta, sang penguasa pasti mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan istrinya. Kekuatan sang penguasa agung tak terduga. Meski begitu, ia tidak berhasil menyelamatkan istrinya. Bisa dibayangkan betapa besarnya krisis yang mereka hadapi saat itu. Tanpa menyebutkan hal lainnya, Tuan Penguasa pasti tidak bisa menyelesaikannya. Kalau tidak, istrinya tidak akan mati di alam rahasia alam semesta. Sebuah krisis yang bahkan sang penguasa agung pun tidak dapat menyelesaikannya, sulit dibayangkan betapa mengerikannya hal itu. Sang Kaisar mengamati kelompok itu, Jadi sekarang, jika kalian takut, kalian dapat memilih untuk tidak pergi. Aku tidak akan menyalahkan kalian, selama kalian merahasiakan ini. Takut. Haha. Kamu meremehkanku. Tidak ada hal apapun di dunia ini yang perlu aku takutkan. Setan dalam diri tertawa. Bibir Luji Ajin membentuk senyuman. Dengan harapan melangkah ke alam baru, tempat seperti itu, betapapun berbahayanya, layak untuk dikunjungi. Putri Yue Sian ragu-ragu, tetapi melihat iblis dalam yang tak kenal takut, dia pun merasa bersemangat. Dia menatap Kaisar, Ayah, aku juga tidak takut. Anak muda, kenapa kamu pamer tanpa alasan? Jisui sangat marah. Dia tidak ingin putri Yue Sian menyinggung mereka. Ya, jangan pamer. Wanita muda kaya sepertimu sebaiknya tetap tinggal di gunung ibu kota Kaisar dan menikmati hidupmu. Setan dalam diri mencibir. Tidak seorang pun akan menganggapmu bisu jika kamu tidak berbicara. Putri Yue Sian melotot ke arah setan batin. Beranikah kau memandang rendah padaku? Tunggu saja, cepat atau lambat aku akan mengejutkanmu. Setan dalam berkata, Saya khawatir saya harus membawa beban. Saya tidak akan bisa melakukan apapun. Bukankah itu akan mengecewakan Yang Mulia dan Yang Mulia Ratu? Siapa yang kamu bilang beban? Ucapkan lagi. Putri Yue Sian sangat marah, melotot ke arah setan batin. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Ada begitu banyak orang di sini, tidak bisakah dia menyelamatkan mukanya? Dong Tian Chen dan yang lainnya saling berpandangan, mengagumi keberanian setan dalam. Jika Kaisar dan istrinya tidak ada di sini, itu tidak akan menjadi masalah besar. Namun sekarang, Kaisar dan istrinya sedang duduk di sana, dan dia berbicara tentang putri mereka di hadapan mereka. Bagaimana mereka bisa menjaga harga diri mereka? Jisui melirik ke arah iblis batin dan berkata, Kalian di sana, jangan khawatir. Kami tidak punya harapan besar terhadap kalian. Ini adalah seorang ibu yang melawan untuk melindungi putrinya. Aduh! Setan dalam hati terkejut dan tersenyum, kita, anak muda, sedang bertengkar. Orang tua tidak boleh ikut campur. Orang tua. Wajah Jisui membeku, urat-urat di dahinya menonjol. Dia marah? Tidak adakah yang memberitahumu bahwa kamu tidak boleh mengatakan kata tua di depan seorang wanita? Sudut mulut Kaisar berkedut. Bahkan dia tidak berani mengatakan hal seperti itu. Beraninya bajingan kecil ini. Dia tidak tahu. Wanita biasanya sangat waspada terhadap orang lain yang menyebut mereka tua. Baiklah, aku minta maaf. Jika kamu tidak ingin mendengar kebenarannya, berpura-puralah aku tidak mengatakan apapun. Setan dalam dirinya tampak meminta maaf. Namun permintaan maaf ini tidak meredakan amarah Jisui. Ia malah semakin marah. Tidak. Dia tidak bisa membiarkan putrinya menikah dengan bajingan kecil ini. Kalau tidak, dia akan mati karena marah. Ayo kembali ke bisnis. Sang Kaisar terbatuk dan menatap iblis batin dengan pandangan kagum. Keberanian anak itu mengagumkan. Dia mengatakan apa yang ingin dia katakan, tetapi tidak berani. Dia memandang Dong Tianchen dan yang lainnya, bagaimana denganmu? Ketiganya saling berpandangan dan mengangguk. Dong Tianchen menatap Kaisar dan membungkuk, karena yang mulia mempercayai kami, kami akan melakukan yang terbaik. Sangat bagus. Kamu memang seorang jenius dari dinasti tengah. Momomomong, mungkin kau bisa menemukan cara untuk mematahkan sumpah darah di wilayah rahasia alam semesta. Sang Kaisar tersenyum senang. Mendengar ini, Dong Tianchen dan dua orang lainnya tidak dapat menahan perasaan segar kembali. Yang mereka inginkan hanyalah melanggar sumpah darah dalam tubuh mereka. Karena sumpah darah terlalu membatasi mereka. Dengan kekuatan mereka, mereka bisa menjadi kekuatan utama melawan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Namun karena sumpah darah, mereka hanya bisa bersembunyi di rumah mereka seperti kura-kura. Saat ini, mereka hampir hancur. Sang Kaisar melambaikan tangannya dan tersenyum, kalau begitu, pergilah bersiap dan tunggu perintahku. Iya. Sekelompok orang itu menjawab dengan hormat. Tiba-tiba, Lu Jiajin menatap Kaisar dan bertanya, Yang mulia, karena ada hal yang baik, mengapa tidak mengirim lebih banyak orang? Semakin banyak orang, akan semakin banyak peluang. Ada sesuatu yang tidak diucapkannya dengan lantang. Hanya dengan lebih banyak orang, Qin Fei Yang dan yang lainnya akan memiliki kesempatan untuk menyelinap ke wilayah rahasia alam semesta bersama mereka. Meskipun Anda benar, akan ada banyak pengorbanan. Lagipula, keberadaan wilayah rahasia semesta adalah rahasia kerajaan ilahi. Kita tidak bisa membiarkan terlalu banyak orang mengetahuinya. Ini perintah ayah. Jika aku memberitahumu sekarang, aku akan menentang perintah ayah. Kata Kaisar. Aturan sudah mati, orang-orangnya yang bermasalah. Saat ini, dinasti tengah kita sedang dalam masa krisis. Yang mulia, alasan mengapa Anda ingin kami memasuki alam rahasia sekarang adalah agar kami bisa mendapatkan sesuatu dari alam rahasia sehingga kami bisa keluar dan menghadapi Qin Fei Yang dan yang lainnya. Jadi saya pikir kita bisa mengirim lebih banyak orang. Jika Anda hanya khawatir tentang wilayah rahasia alam semesta yang bocor, itu mudah dipecahkan. Biarkan mereka yang tahu membuat sumpah darah, lalu siapa yang berani menyebarkannya. Kata Lu Jiajin. Mendengar ini, mata Kaisar penuh dengan pujian. Pemuda ini memang pintar, dia bahkan bisa melihat alasan mengapa mereka diizinkan memasuki wilayah rahasia semesta. Tentu saja, ini hanya saran. Apakah Anda ingin melakukannya atau tidak, itu terserah Anda. Lu Jiajin tersenyum. Kaisar merenung sejenak dan tersenyum, saya akan memikirkannya dengan serius. Anda bisa pergi sekarang. Iya. Kelompok itu membungkuk dan pergi. Termasuk putri bulan abadi. Ria. Umumkan bahwa Lu Yun Feng adalah Panglima Tentara Dewa Kematian. Lu Yun Tian adalah wakil Panglima Tentara Dewa Kematian. Mulai sekarang, dialah yang akan bertanggung jawab atas segala hal di pasukan Dewa Kematian. Tepat saat para iblis dalam dan yang lainnya meninggalkan Istana Kaisar, sebuah suara keras bergema di Istana Kaisar dan bergema di langit di atas gunung ibu kota Kaisar. 4.565 Hem. Begitu suara Kaisar keluar, Setan Dalam dan yang lainnya berhenti dan berbalik untuk melihat Istana Kekaisaran yang tidak jauh dari sana. Mereka tampak sedikit tercengang. Termasuk Setan Dalam dan Lu Jiajin. Sebelumnya di Istana Kekaisaran, Kaisar dan istrinya tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang hal ini. Mereka mengira akan ada beberapa perubahan. Tapi tak terduga. Begitu mereka keluar dari Istana Kekaisaran, Kaisar mengumumkan pengangkatan tersebut. Apakah ini kejutan untuk mereka? Itu mungkin tidak mengejutkan. Lu Jiajin berkata secara telepati. Apa maksudmu? Setan Dalam merasa curiga. Kaisar mungkin khawatir bahwa kita tidak tertarik pada posisi Panglima dan Wakil Panglima, jadi dia langsung mengumumkan pengangkatannya. Dengan cara ini, kita tidak punya kesempatan untuk menolak. Lu Jiajin tersenyum diam-diam. Siapa bilang kami tidak tertarik? Bagaimana kita bisa menolak? Itulah yang aku inginkan. Kata Setan Dalam hati secara diam-diam. Tetapi mereka tidak tahu bahwa kita ingin menjadi Panglima Pasukan Dewa Kematian. Lebih-lebih lagi. Jika tidak berurusan dengan dinasti tengah dan mengendalikan Pasukan Dewa Kematian, apakah kamu benar-benar tertarik menjadi Panglima? Lu Jiajin bertanya diam-diam. Hah! Setan Dalam tercengang. Setelah dipikir-pikir lagi, kalau bukan untuk mengendalikan Pasukan Dewa Kematian, apalagi menjadi Panglima, bahkan jika seluruh Pasukan Dewa Kematian diserahkan langsung kepadanya, dia tidak akan begitu tertarik. Nyatanya, baik Setan Dalam maupun Lu Jiajin, mereka tidak terlalu tertarik pada kekuasaan. Karena di mata mereka, semua ini hanyalah awan yang berlalu. Lebih baik bersama keluarga dan menjalani kehidupan normal. Selamat Saudara Lu, selamat Saudara Lu. Mulai sekarang, kalian berdua akan menjadi yang kedua setelah satu orang dan di atas ribuan orang. Saya harap kalian berdua akan menjaga saya di masa depan. Dong Tianchen dan yang lainnya juga tersadar setelah beberapa saat. Mereka segera menatap Iblis Batin dan menangkupkan tangan mereka dan tersenyum. Mereka juga sangat terkejut dengan penunjukan yang mendadak ini. Walaupun tersebar rumor di mana-mana bahwa mereka berdua kemungkinan besar akan menggantikan Panglima dan Wakil Panglima Pasukan Dewa Kematian, sebagai keturunan langsung keluarga, mereka cukup jelas mengenai sifat Kaisar. Meskipun mereka berdua sangat menonjol, mereka mungkin tidak mempunyai kesempatan baik untuk menggantikan Panglima dan Wakil Panglima. Sebelumnya di Istana Kekaisaran, Kaisar dan istrinya tidak menyebutkan masalah ini. Mereka bahkan lebih yakin bahwa mungkin ada kandidat lain untuk Panglima dan Wakil Panglima. Namun, dia tidak menyangka perintah itu akan dikeluarkan dalam sekejap mata. Dia bahkan tidak memberi kesempatan pada Lu Yun Feng dan Lu Yun Feng untuk menolak. Mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya apakah mereka tidak tahu cukup banyak tentang Sang Kaisar. Sebenarnya, mereka sudah memiliki pemahaman yang mendalam tentang Kaisar. Karena Sang Kaisar memang sangat ragu pada awalnya. Jika bukan karena bimbingan Jisui, segalanya mungkin berubah. Jangan menyanjung kami, kami tidak mementingkan diri sendiri. Lagipula, aku tidak ingin menjadi Wakil Komandan Korps sama sekali. Para setan dalam melambaikan tangan mereka dengan nada meremehkan. Sudut mulut Dong Tianchen dan kedua orang lainnya berkedut. Semakin Putri Yue Xian menatapnya, semakin marah dia. Dia berkata dengan marah, karena kamu begitu meremehkan, belum terlambat untuk pergi mencari Ayah Kekaisaran. Perintah sudah dikeluarkan. Apa gunanya aku mencarinya? Tidakkah kamu tahu bahwa seorang pria sejati tidak akan pernah mengingkari janjinya? Jika kita mendatangi Ayahmu sekarang dan mengatakan kepadanya bahwa kita tidak akan melakukannya, apa yang akan terjadi pada wajah Ayahmu? Nona tertua memang Nona tertua. Dia sebenarnya tidak mengerti logika sederhana seperti itu. Setan dalam menggelengkan kepala. Anda. Bajingan. Putri bulan abadi hendak meledak karena marah. Pria macam apakah ini? Dia selalu berselisih dengan seorang wanita. Sungguh tidak sopan. Katakan saja, jangan mengumpat. Wajah setan dalam menjadi gelap. Jadi bagaimana kalau aku mengutukmu? Bajingan. Bajingan. Putri bulan abadi meraung. Bagus. Pria yang baik tidak bertengkar dengan wanita. Setan dalam mengangkat kepalanya dan dengan bangga berbalik untuk pergi. Pria yang baik. Kau tak tahu malu. Kau bajingan. Jangan pergi. Berhenti di situ. Kami belum menjelaskan semuanya. Putri bulan abadi mengejarnya. Ekspresi Dong Ping berubah aneh saat dia melihat keduanya bertengkar. Dia bergumam. Kenapa aku merasa mereka musuh? Musuh. Dong Tianchen dan Dong Xin saling berpandangan. Mereka benar-benar merasakan hal itu. Apakah putri bulan abadi menyukai Lu Yun Tian? Jika memang begitu, berapa banyak pria yang akan cemburu pada Lu Yun Tian? Jika dia meninggalkan gunung ibu kota kekaisaran, seseorang akan mengejarnya. Jangan terlalu banyak berpikir. Mereka hanya main-main. Lu Jiajin memandang mereka bertiga dan tersenyum. Saudara Lu, kami semua orang yang berakal sehat. Mengapa Anda bersikap begitu sopan? Bahkan jika Mun Immortal menyukai Lu Yun Tian, kami tidak akan mengatakan apapun. Satu-satunya syarat adalah dia memperlakukan Mun Immortal dengan baik. Dong Tianchen melambaikan tangannya. Dong Ping bertanya, Lu Yun Feng, apakah menurutmu kami juga tertarik pada Mun Immortal? Ini. Untuk sesaat, Lu Jiajin tidak tahu bagaimana menjawabnya. Jika kau benar-benar berpikir begitu, bahkan jika kau adalah panglima tertinggi pasukan Dewa Kematian, aku akan tetap memarahimu. Karena berdasarkan hubungan darah, kakak dan aku adalah sepupu Mun Immortal. Kata Dong Ping. Tidak, tidak. Lu Jiajin cepat melambaikan tangannya dan tersenyum. Dia benar-benar mengabaikan hubungan antara Dong Tianchen dan Putri Bulan Abadi. Di antara sepuluh keluarga teratas, kecuali keluarga Ji, sembilan keluarga lainnya adalah saudara-saudara atau sepupu Kaisar. Itulah hubungan darah yang sebenarnya. Jadi, tidak hanya Dong Tianchen dan Dong Ping, Dong Xin juga merupakan sepupu Putri Mun Immortal. Adapun Dong Han Zhong, hubungannya dengan Putri Mun Immortal sangat berbeda. Bisa dikatakan bahwa anggota keluarga kolateral dinasti tengah pada dasarnya tidak memiliki hubungan darah dengan Kaisar. Baiklah. Dia orang baru dan pasti sangat sibuk. Jangan ganggu dia. Dong Xin tersenyum tipis. Itu benar. Lakukan saja tugasmu. Kita kembali dulu. Alam rahasia sangat berbahaya. Kita harus bersiap sepenuhnya. Dong Tianchen tersenyum. Dia menantikannya dan gugup di saat yang bersamaan. Setelah ketiganya pergi, Lu Jiajin mengangkat kepalanya dan melihat ke arah di mana Iblis Dalam dan Putri Bulan Abadi pergi. Jejak kekhawatiran merayapi matanya. Dong Tianchen dan yang lainnya berpikir bahwa dia akan sangat senang karena Putri Bulan Abadi tertarik pada setan dalam. Namun pada kenyataannya, bukan itu yang terjadi. Dia sangat khawatir sekarang. Karena Putri Bulan Abadi adalah Putri Kaisar. Di masa mendatang, mereka pasti akan menjadi lawan. Jika Iblis Dalam dan Putri Dewa Bulan benar-benar terlibat, pasti akan ada banyak masalah. Masalah sederhana akan menjadi sangat rumit. Di pintu masuk, Dong Tianchen dan dua orang lainnya terbang mendekat dan menatap Dong Hanzhong dan Dong Qingyuan di bawah prasasti batu. Jejak ejekan melintas di mata mereka dan mereka langsung pergi. Mereka tidak memiliki sedikitpun simpati terhadap Dong Hanzhong. Kartu as untuk Dong Qingyuan. Sejujurnya, mereka tidak pernah menganggapnya serius. Alasan mengapa mereka memanggilnya guru adalah karena Dong Qingyuan adalah panglima tentara Dewa Kematian dan kesayangan Kaisar. Mereka harus memberinya sedikit muka. Namun sekarang, ia direndahkan menjadi anjing penjaga. Mereka sama sekali tidak menganggapnya serius. Dan selama bertahun-tahun ini, Dong Hanzhong dan Dong Qingyuan bersekongkol satu sama lain. Perbuatan tercelah itu membuat mereka sangat muak. Chen kecil, Xin kecil. Namun, Dong Tianchen dan dua orang lainnya tidak ingin berbicara dengan mereka, tetapi itu tidak berarti mereka akan mengabaikan mereka. Melihat Dong Tianchen dan dua orang lainnya pergi tanpa menoleh ke belakang dan bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal, Dong Qingyuan sedikit mengernyit dan memanggil mereka. 4566. Hem. Dong Tianchen dan dua orang lainnya sedikit terkejut. Mereka ragu-ragu sejenak dan akhirnya berhenti. Melihat ini, Dong Qingyuan segera bangkit dan berjalan di belakang mereka bertiga. Tapi Dong Hanzhong tidak bergerak. Meskipun Dong Tianchen dan dua orang lainnya merupakan keturunan keluarga garis lurus, dia memandang rendah mereka dari lubuk hatinya. Sebab menurutnya, mereka bertiga bisa memiliki status dan prestasi seperti itu hanya karena latar belakang keluarganya. Tanpa latar belakang keluarga mereka, mereka bertiga bukanlah apa-apa. Tentu saja. Dia memang punya hak untuk bersikap sombong. Bagaimanapun, dia telah menguasai lima alam sendirian. Dan Dong Tianchen dan yang lainnya hanya menguasai satu bidang. Ada apa? Dong Tianchen menoleh ke arah Dong Qingyuan dan bertanya. Mendesah. Kata Dong Qingyuan. Dong Tianchen dan dua orang lainnya bingung. Mengapa dia mendesah tanpa alasan? Dong Qingyuan berkata, sekarang bahkan kamu mulai mengasingkan gurumu. Mendengar ini, Dong Ping dan Dong Xin sedikit mengernyit. Apakah dia mencoba mendekati mereka? Tapi itu masuk akal. Kini pasukan Dewa Kematian, sepuluh keluarga garis keturunan, dan bahkan Dewa Naga serta Kun Peng semakin dekat dengan saudara lu. Dong Qingyuan tidak dapat menemukan siapapun untuk dimintai bantuan. Dan mereka dulunya adalah murid Dong Qingyuan. Meskipun mereka hanya murid secara nama, namun tetap saja ada hubungan guru-murid di antara mereka. Apa? Karena kami terikat sumpah darah, kami bersembunyi di rumah dan tidak berani keluar. Dong Tianchen tersenyum tipis. Oh, begitu. Saya pikir pepatah lama itu benar. Saat pohon tumbang, monyet-monyet berhamburan. Dong Qingyuan tersenyum. Namun, kata-kata sopan itu menyebabkan Dong Tianchen dan yang lainnya merasa sangat tidak senang. Ketika pohon tumbang, monyet berhamburan. Apa maksudnya? Kamu pohon dan kami monyet. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu sungguh mengira dirimu orang hebat? Namun di permukaan, mereka bertiga tidak banyak bicara. Dong Xin bertanya, Guru, apakah ada yang salah? Kami sangat sibuk. Sibuk dengan apa? Dong Qingyuan curiga. Ini. Tidak mudah untuk mengungkapkannya. Dong Xin menggelengkan kepalanya. Aku bahkan tidak bisa mengungkapkannya kepada guruku. Dong Qingyuan mengerutkan kening. Ya. Ini adalah perintah dari yang mulia. Dong Xin mengangguk. Sebenarnya mereka bertiga cukup bahagia. Jika dulu Dong Qingyuan dan Dong Han Zong pasti sudah memasuki tempat seperti alam rahasia. Tapi kali ini, Kaisar bahkan tidak menyebutkannya. Ini berarti Sang Kaisar benar-benar kecewa terhadap mereka berdua. Bagi mereka, perjalanan ke wilayah rahasia ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan bagi mereka untuk melampaui Dong Han Zong. Selama bertahun-tahun, Dong Han Zong telah menekan mereka. Baik dalam hal popularitas maupun reputasi, dia selalu membayangi mereka. Hal ini membuat mereka sangat tidak senang. Karena mereka merupakan keturunan garis keturunan langsung. Seorang keturunan terhormat dari garis keturunan langsung sebenarnya lebih rendah derajatnya dibandingkan dengan anggota keluarga cabang. Sungguh memalukan. Karena itu, mereka telah bekerja keras untuk melampaui Dong Han Zong. Tetapi, keberadaan domain alam semesta membuat mereka merasa sangat tidak berdaya. Dan surga tidak mengecewakan mereka yang bekerja keras. Sekarang, kesempatan itu akhirnya tiba. Oleh karena itu, dalam perjalanan ke alam mistik ini, ia tidak hanya harus mendapatkan benda suci yang dapat mengubah nasibnya, ia juga harus kembali hidup-hidup. Dalam sekejap mata. Perintah yang mulia. Ketika Dong Qingyuan mendengar ini, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan. Hal yang sama terjadi pada Dong Han Zong yang berdiri di bawah prasasti batu. Apa yang menyebabkan Kaisar mengeluarkan perintah untuk membungkam? Tian Chen. Dong Qingyuan menatap Dong Tian Chen dan hendak berbicara lagi. Namun sebelum dia bisa mengatakan apapun, Dong Tian Chen melambaikan tangannya dan berkata, saya benar-benar tidak bisa mengatakannya. Melihat sikap Dong Tian Chen, Dong Qingyuan tak kuasa menahan amarah di hatinya. Bagaimanapun, ia telah jatuh ke dalam kondisi yang menyedihkan. Lagipula, dia masih harus meminta bantuan mereka bertiga. Baiklah. Jika kamu tidak bisa menjawab, aku tidak akan bertanya. Tapi apa yang terjadi dengan perintah yang mulia tadi? Apakah dia benar-benar akan membiarkan Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng menggantikan Panglima dan Wakil Panglima Legiun Dewa Kematian? Dong Qingyuan bertanya. Apakah kamu tidak mendengarnya? Dong Tian Chen berkata dengan ringan. Guru, jangan bilang kalau kamu pikir kamu berhalusinasi tadi. Sudut mulut Dong Ping mengerut dengan sedikit senyum menggoda. Lebih-lebih lagi. Dia tidak menyembunyikan senyum menggoda ini. Meski begitu, Dong Qingyuan tidak berselisih dengannya. Dia berkata dengan suara yang dalam, apakah Lu Yun Feng dan Lu Yun Feng meminta yang mulia untuk melakukan ini? Hah! Dong Tian Chen dan dua orang lainnya tercengang. Omong kosong macam apa ini? Siapa di dinasti tengah yang punya nyali untuk meminta kepada kaisar? Dong Qingyuan berkata, saya tidak percaya bahwa yang mulia benar-benar akan membiarkan dua orang luar mengambil alih legiun dewa kematian. Tapi itulah kebenarannya. Ketika kami berada di istana kekaisaran, Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng tidak menyebutkan hal ini. Baru setelah kami meninggalkan istana kekaisaran, yang mulia tiba-tiba mengumumkannya. Kami tidak tahu sebelumnya. Dong Tian Chen berkata dengan ringan. Apa? Wajah Dong Qingyuan menjadi pucat. Dia bergumam. Kenapa? Mereka adalah orang luar. Apapun yang terjadi, mereka tidak dapat menyerahkan legiun dewa kematian kepada dua orang luar. Dinasti tengah penuh dengan para ahli dan bakat. Tidak bisakah kita menemukan seseorang yang dapat mengelola legiun dewa kematian? Mengapa? Meskipun saya tidak mau menerimanya, mereka memang sangat mampu. Adapun dinasti tengah, memang ada banyak ahli dan bakat, tetapi saya yakin tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka lebih baik daripada kedua bersaudara itu. Kata Dong Tian Chen. Itulah kebenarannya. Meskipun dia juga merasa bahwa dirinya luar biasa, dia merasa bahwa dirinya masih kurang jika dibandingkan dengan setan dalam dan lu ji ajin. Anda. Dong Qingyuan menatap Dong Tian Chen dengan tak percaya. Tentu saja, dia mengenal Dong Tian Chen. Dia selalu sombong dan angkuh. Dan di masa lalu, dia tidak begitu menyukai setan dalam dan lu yun feng. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mengucapkan kata-kata seperti itu saat ini. Apakah ini berarti Dong Tian Chen menyetujui mereka berdua? Apakah ada hal lainnya? Dong Tian Chen bertanya. Ya, ya, ya. Dong Qingyuan mengangguk cepat dan menatap mereka bertiga. Bantu aku dan Han Zhong memohon pada yang mulia. Katakan padanya bahwa kita tahu kita salah. Seperti yang diharapkan. Dong Tian Chen dan dua orang lainnya mencibir diam-diam. Kalian semua adalah keturunan langsung dari keluarga dan kerabat yang mulia. Kata-kata kalian pasti akan efektif. Dong Qingyuan meraih tangan Dong Tian Chen dengan wajah memohon. Dan dia sungguh sudah muak dengan kehidupan seperti ini. Dulu dia orang yang angkuh dan berkuasa, dan kemanapun dia pergi, dia dikelilingi orang. Tapi sekarang. Sejak dia dihukum menjaga gerbang gunung ibu kota kekaisaran, dia tidak tahu berapa banyak orang yang memutar mata dan menertawakannya setiap hari. Hatinya disiksa setiap saat. Setiap menit dan setiap detik adalah siksaan. Kami benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa tentang hal ini. Karena sebelumnya di istana kekaisaran, kami sudah berbicara untuk Anda. Namun, kami tidak hanya gagal meyakinkan Yang Mulia, kami bahkan membuatnya marah. Jika kami tidak mengakui kesalahan kami tepat waktu, saya rasa kami akan menjaga pintu bersama Anda sekarang. Kata Dong Tian Chen. Benarkah? Sama sekali tidak. Dia mengatakan ini karena dia tidak ingin diganggu oleh Dong Qingyuan di masa mendatang. Yang Mulia sangat marah. Dong Qingyuan tercengang. Ya, sebenarnya, Yang Mulia tidak bisa disalahkan. Guru, pernahkah Anda berpikir bahwa Anda lah yang salah? Sejauh yang saya tahu, Yang Mulia telah memberi Anda nasihat lebih dari sekali. Mendesah. Anda bisa santai saja di sini. Saya yakin Yang Mulia akan memaafkanmu cepat atau lambat. Kami masih punya sesuatu untuk dilakukan, jadi kami tidak akan tinggal lama. Selamat tinggal. Dong Tian Chen tersenyum tipis, lalu berbalik dan pergi bersama Dong Ping dan Dong Xin tanpa menoleh ke belakang. Dong Qingyuan tercengang. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan membuat Kaisar begitu marah kali ini. Dia menyesalinya. Sekarang, sudah terlambat untuk menyesal. Adapun Dong Han Song. Dia tidak menyangka Dong Tian Chen dan dua orang lainnya akan membantunya sama sekali. Lagi pula, dia mencoba membunuh mereka di empat benua besar. Karena itu, dia tidak meminta bantuan dari mereka bertiga. Asal mereka bertiga tidak memukulnya saat dia terjatuh, dia akan berterima kasih. Larut malam. Alam kura-kura hitam. Alam. Apakah tamu? Apakah benar-benar ada wilayah baru di atas wilayah berdaulat? Di ruang budidaya. Qin Fei yang menatap setan dalam dan Lu Jiajin dengan kaget. Ya. Keduanya mengangguk. Alam apakah itu? Qin Fei yang kembali sadar dan bertanya sambil terengah-engah. Kaisar tidak mengatakannya. Sepertinya dia tidak begitu jelas tentang hal itu. Lu Jiajin menggelengkan kepalanya. Ini luar biasa. Tidak heran penguasa kerajaan ilahi begitu kuat. Wajah Qin Fei yang penuh dengan keterkejutan. Namun pada saat yang sama. Dia penuh dengan keinginan. Siapa yang tidak menginginkan dunia baru? Selain itu, hanya dengan berhasil melangkah ke wilayah baru, mereka dapat benar-benar melawan penguasa kerajaan ilahi. Setan dalam berkata, Jadi, kamu harus mencari cara untuk menyelinap dalam perjalanan ke alam rahasia ini. Kita. Qin Fei yang mengerutkan kening. Jika kaisar sungguh-sungguh ingin membuka alam rahasia, lokasinya pasti di Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Dulu mudah karena tidak ada energi asal di Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Dengan cara mereka, mereka dapat dengan mudah menerobos ke Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Tapi sekarang. Seluruh Gunung Ibu Kota Kekaisaran berada di bawah perlindungan perbatasan. Bagaimana mereka bisa menyelinap masuk? Para iblis batin ragu-ragu sejenak dan berkata, Jikako berhasil memasuki alam rahasia, bahkan jikako kehilangan 400 ribu energi asal di tanganmu, aku rasa itu akan sepadan. Qin Fei yang terkejut ketika mendengar ini. Jelas, iblis dalam diri ingin mereka menggunakan 430 ribu energi asal untuk menerobos penghalang Gunung Ibu Kota Kekaisaran dan memaksa masuk ke Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Akan tetapi, 400 ribu lebih helai energi asal ini diperoleh dengan susah payah. Dan sekarang, itulah kartu truf terbesar mereka melawan dinasti tengah. Jika mereka kehilangan energi asal, mereka akan berada dalam kesulitan yang sama seperti saat mereka pertama kali memasuki dinasti tengah. Saya pikir setan dalam ada benarnya. Itu karena, menurut Kaisar, bahkan ada senjata ilahi berdaulat di alam rahasia ini. Adapun warisan esoterik tertinggi, tidak perlu disebutkan lagi. Kata Lu Jia Jin. Qin Fei yang terus menarik nafas dalam-dalam, berusaha keras menenangkan keterkejutan di hatinya. Senjata ilahi dominator tingkat paragon. Mereka tak terkalahkan. Lu Jia Jin tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan suara pelan, ada satu hal lagi yang harus kamu ingat. Jisui ini tampaknya memiliki senjata berdaulat. Mustahil. Qin Fei yang menangis, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Kembali di istana Kekaisaran, dia dan putri Yue Xian hanya menyebutkannya secara samar, tapi menurutku itu benar. Kata Lu Jia Jin. 4567. Dia sangat pandai bersembunyi. Qin Fei yang mengangkat alisnya. Para setan dalam dan Lu Jia Jin telah lama berada di gunung ibu kota Kekaisaran, namun mereka tidak tahu Jisui memiliki senjata penguasa tertinggi. Bahkan, bahkan Dong Qingyuan dan yang lainnya tidak tahu. Wanita ini hanya dapat digambarkan sebagai sosok yang tidak dapat diduga-duga. Untungnya, saat Kekau memasuki dinasti tengah, kami memilih untuk tetap bersembunyi di gunung Kaisar. Kalau tidak, kami bahkan tidak akan tahu tentang senjata dewa penguasa tertinggi Jisui, apalagi alam rahasia alam semesta. Lu Jia Jin tersenyum. Qin Fei yang mengangguk. Perairan dinasti tengah terlalu dalam. Anda pikir Anda melihat gambaran besarnya, tetapi itu hanya puncak gunung es. Jika Hardiman dan Lu Jia Jin tidak ada di sana untuk membantu, senjata dominator milik Jisui sendiri sudah cukup untuk membunuh mereka semua. Apakah kau punya cara yang bagus untuk menyelinap ke wilayah rahasia alam semesta tanpa menggunakan kekuatan asal? Qin Fei yang bertanya. Saya sudah mencobanya, tetapi tidak diketahui apakah itu akan berhasil. Kata Lu Jia Jin. Cara apa? Qin Fei yang penasaran. Kaisar awalnya ingin kita memasuki wilayah rahasia bersama Putri Peribulan, Dong Tianchen, Dong Ping, dan Dong Xin. Namun sebelum kita pergi, aku mengusulkan untuk mengirim lebih banyak orang. Selama ada cukup banyak orang, kau bisa berbaur dengan kerumunan dan memasuki wilayah rahasia. Tetapi Kaisar tidak memberi saya jawaban langsung. Ia berkata akan mempertimbangkannya. Kata Lu Jia Jin. Saya khawatir tidak banyak harapan. Sebelumnya, hanya Kaisar dan Kaisar Kerajaan Ilahi yang tahu tentang wilayah rahasia. Bahkan Putri Peribulan pun tidak mengetahuinya. Mudah dibayangkan betapa pentingnya hal itu bagi mereka. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Saya mengatakan hal yang sama. Tapi mungkin ada kesempatan sekarang. Karena sekarang situasinya berbeda. Dinasti Tengah sedang menghadapi krisis. Kaisar mungkin akan membuat pengecualian. Kata Lu Jia Jin. Sekalipun memungkinkan, kita tidak bisa mengharapkan Kaisar membuat pengecualian. Bagaimana dengan ini? Kami akan bersembunyi di benda-benda angkasa milikmu, dan kalian berdua akan membawa kami ke Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Qin Fei yang bertanya. Jika Kaisar tidak membuat pengecualian, tidak ada artinya bahkan jika kamu menyelinap ke Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Karena ketika saatnya tiba, hanya akan ada beberapa orang yang memasuki wilayah rahasia. Bagaimana mungkin Kaisar tidak melihatmu? Lu Jia Jin menggelengkan kepalanya. Metode ini tidak terlalu realistis. Bagaimana dengan ini? Kami bersembunyi di benda-benda suci spasial milikmu. Kami akan keluar setelah kamu memasuki alam rahasia. Kata Qin Fei yang... Ini Lu Jia Jin dan iblis dalam saling berpandangan. Itu pun tidak akan berhasil. Dengan kepribadian Kaisar yang berhati-hati, dia mungkin meminta kita meninggalkan benda suci spasial itu. Lagipula, bahkan ketika kita meninggalkan dinasti pusat menuju empat benua besar, Kaisar meminta kita untuk meninggalkan benda-benda ilahi luar angkasa, apalagi tempat sepenting alam rahasia. Kata setan dalam. Itu masuk akal. Alam mistik terlalu penting. Jika saatnya tiba, dia pasti akan mengambil tindakan pencegahan terhadapnya. Lu Jia Jin mengangguk. Jika Kaisar benar-benar meminta mereka menyerahkan benda-benda ilahi luar angkasa, bukankah keberadaan Qin Fei yang akan terungkap jika dia bersembunyi di benda-benda ilahi luar angkasa? Bahkan jika Kaisar tidak memeriksa benda-benda ilahi luar angkasa dan tidak menemukan Qin Fei yang dan yang lainnya, selama benda-benda ilahi luar angkasa mereka disimpan oleh Kaisar, maka Qin Fei yang dan yang lainnya tidak akan dapat keluar dari benda-benda ilahi luar angkasa. Dengan kata lain. Jika saatnya tiba, Qin Fei yang dan yang lainnya akan terjebak dalam benda-benda ilahi luar angkasa. Qin Fei yang mengerutkan kening dan berkata, menurut apa yang kau katakan, hanya ada dua cara bagi kita untuk memasuki alam rahasia. Entah kita menunggu Kaisar membuat pengecualian, atau kita memaksa masuk saat alam rahasia dibuka. Iya. Setan dalam mengangguk. Oke. Jika kita benar-benar harus memaksa masuk, maka aku akan mencoba mengonsumsi energi asal sesedikit mungkin. Kinfei yang tersenyum tak berdaya. Seperti apa yang dikatakan oleh setan dalam dan Lu Jiajin, alam rahasia ini harus dimasuki. Karena ini adalah kunci untuk mengalahkan dominator kerajaan ilahi dan menghancurkan dinasti tengah. Tidak perlu berkata lebih banyak lagi. Jika mereka bisa mendapatkan satu atau dua senjata ilahi penguasa tertinggi, kekuatan keseluruhan negeri iblis akan meningkat pesat. Baiklah kalau begitu. Kalian juga harus bersiap. Jika ada berita, saya akan segera memberitahu Anda. Kata Lu Jiajin. Oke. Kinfei yang mengangguk. Lu Jiajin melambaikan tangannya, dan batu dewa transmisi suara mati. Setan dalam menatap Lu Jiajin dan berkata, tiba-tiba aku teringat sebuah masalah. Masalah. Lu Jiajin tercengang. Iya. Jika saatnya tiba, kita benar-benar memaksa masuk ke Gunung Kaisar, maka Kaisar pasti akan bertanya-tanya siapa yang membocorkan berita tentang alam rahasia kepada mereka. Dan orang-orang yang tahu tentang alam rahasia, selain Kaisar dan istrinya, hanyalah kami, Putri Yue Xian, dan Dong Tianchen. Putri Yue Xian pasti tidak akan membocorkan berita itu. Dong Tianchen dan dua orang lainnya juga tidak akan melakukannya. Kalau begitu, tinggal kita saja. Jadi, kalau sudah waktunya, Kaisar pasti akan curiga pada kita. Kata setan dalam. Masuk akal. Lu Jiajin mengangguk. Kalau saja tidak ada peringatan dari setan dalam, dia tidak akan memikirkan hal ini. Jadi, kita masih harus mencari kambing hitam. Setan dalam memamerkan giginya sambil menyeringai. Apa maksudmu? Lu Jiajin menatapnya dengan curiga. Dong Han Zhong, Dong King Yuan. Setan dalam mengucapkan setiap kata dengan jelas. Lu Jiajin merenung sejenak lalu tertawa. Baiklah, hanya dua orang yang kurang beruntung ini. Tidak ada jalan lain. Siapa yang meminta Dong Han Zhong dan Dong King Yuan tidak jujur? Karena kalian tidak jujur, maka kami juga tidak akan bersikap sopan. Pada saat yang sama. Qin Fei Yang, Serigala Bermata Putih, Orang Gila, Long Chen, Long Kin, Li Feng, Dong Kin, Leluhur Iblis, dan yang lainnya berkumpul di Kebun Teh. Apa katamu? Alam rahasia alam semesta. Dan ada kesempatan untuk melangkah ke alam baru. Setelah mendengarkan penjelasan Qin Fei Yang, kelompok itu saling memandang dengan ekspresi ragu. Dong Kin, Pernahkah kau mendengar tentang alam rahasia ini? Orang gila itu menoleh ke arah Dong Kin dan bertanya. Tidak. Dong Kin menggelengkan kepalanya. Wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Tidak ada gunanya bagimu bertanya pada Dong Kin. Karena bahkan Putri Yue Xian tidak tahu tentang alam rahasia ini sebelumnya. Qin Fei Yang tersenyum. Sangat misterius. Kau tidak sedang bercandakan? Hari ini bukan April Mop. Orang gila itu mengerutkan kening. Sekalipun Anda memukulinya sampai mati, dia tidak akan percaya. Siapa yang bercanda denganmu? Itulah yang iblis dalam dan sepupu besar katakan kepadaku secara pribadi. Bagaimana itu bisa palsu? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya tak berdaya. Kalau begitu, kita harus menyelinap masuk. Apa lagi yang bisa dikatakan? Si gila meraung kegirangan. Kalau mereka tidak pergi ke tempat tersebut, mereka pasti disambar petir. Memang, kita harus pergi. Long Chen mengangguk setuju. Leluhur iblis dan yang lainnya juga dipenuhi kerinduan. Berbahaya atau tidak, itu tidak masalah. Yang penting adalah bahwa alam rahasia memiliki kesempatan bagi mereka untuk melangkah ke alam baru. Sekalipun mereka tidak memperoleh kekayaan ini, perjalanan untuk menemukan senjata ilahi penguasa tertinggi sudah sepadan. Saya menyarankan kalian semua untuk tenang. Dong Qin tiba-tiba berkata. Semua orang tercengang dan menatap Dong Qin. Saya mengetahui kepribadian Kaisar dengan cukup baik. Karena dia mengatakan alam rahasia itu berbahaya, itu pasti bukan tempat biasa. Mungkin mudah bagi kami untuk masuk, tetapi sulit untuk kembali hidup-hidup. Kata Dong Qin. Orang bila itu tertawa, kalau takut, ia jangan pergi. Kapan aku bilang aku takut? Saya memikirkan kalian semua. Lagi pula, aku berkultivasi di dunia penyu hitam. Selama Qin Fei yang memasuki alam rahasia, bukankah itu sama dengan aku memasuki alam rahasia? Dong Qin tidak berdaya. Lalu kau bisa meninggalkan dunia penyu hitam untuk sementara. Serigala bermata putih memamerkan giginya. Diam. Kau benar-benar mengira aku pengecut. Biarkan aku katakan padamu, aku menginginkan kekuatan lebih dari kalian semua. Karena aku ingin melindungi keluarga ku dan membalaskan dendam ayahku. Dong Qin mendengus dingin. Ayahnya meninggal karena Kaisar, Dong Qing Yuan, dan Dong Han Song. Namun, selain Dong Qing Yuan, dia tidak sebanding dengan mereka bertiga. Energi asal Kaisar, Pedang Kaisar. Domain Qian Kun Dong Han Song. Ini bisa membunuhnya seketika. Karena itu, dia masih harus terus menjadi lebih kuat. Sekarang, dia tiba-tiba tahu bahwa ada tempat yang bisa membuatnya lebih kuat dan memberinya harapan untuk membalas dendam pada Teta Wang. Bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja? Bagaimana dengan kalian semua? Serigala bermata putih menatap leluhur Vian dan tertawa. Apakah kamu masih perlu bertanya? Leluhur Vian dan yang lainnya memutar mata mereka. Bagaimana mereka bisa melewatkan tempat yang begitu menarik? Dalam hal itu, kami meloloskannya dengan suara bulat. Serigala bermata putih mengalihkan pandangannya dan menatap Dong Zheng Yang. Dong kecil, gunakan mata takdirmu untuk melihat apakah kita bisa berhasil memasuki alam rahasia. Bisakah kita memperoleh kesempatan untuk melangkah ke alam baru? Terakhir, mari kita lihat apakah kita semua bisa kembali hidup-hidup. Mendengar ini. Semua orang yang hadir memandang Dong Zheng Yang. Ini terlalu penting. Jika Dong Zheng Yang berkata tidak, maka mereka akan mempertimbangkannya dengan matang. Namun, jika Dong Zheng Yang berkata ya, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Ini. Coba aku lihat. Dong Zheng Yang tidak dapat menahan harapan semua orang dan tersenyum. Dia membuka mata takdirnya. Aura yang tidak jelas dan misterius segera menyebar ke segala arah dengan Dong Zheng Yang sebagai pusatnya. Seolah-olah seluruh area itu telah menjadi wilayahnya. Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak berani berbicara. Mereka takut akan mengganggu Dong Zheng Yang. Adapun Dong Qin, dia sangat iri pada Qin Fei Yang dan yang lainnya. Mata takdir Dong Zheng Yang memungkinkannya untuk meramal masa depan. Mata Mu Qing Yang maha melihat dapat menyelidiki keberadaan orang lain. Mata kehidupan milik Putri Duyung dapat menghidupkan kembali orang mati. Meskipun tiga jiwa pejuang terkuat adalah jiwa pejuang tipe pendukung, ketika mereka ditambahkan bersama, mereka dapat membuat Qin Fei Yang dan kelompoknya kebal. Waktu berlalu dengan lambat. Sekitar beberapa ratus napas. Engah. Tiba-tiba, Dong Zheng Yang memuntahkan seteguk darah. Wajahnya menjadi sepucat selembar kertas. Seluruh tubuhnya gemetar. Jika Qin Fei Yang tidak bergegas maju untuk mendukung Dong Zheng Yang, dia pasti sudah jatuh di tempat. Apa yang telah terjadi? Dia memuntahkan darah. Ini bukan pertanda baik. Serigala bermata putih dan yang lainnya saling memandang. Wajah mereka serius. Setelah sekian lama, Dong Zheng Yang akhirnya sadar kembali. Dia mendorong Qin Fei Yang dengan lembut dan duduk di bangku batu. Dia mengusap dahinya dengan kedua tangan. Yang tidak diketahui Qin Fei Yang dan yang lainnya adalah saat itu, kepala Dong Zheng Yang terasa seperti mau pecah. Jika bukan karena tekadnya yang kuat, dia pasti pingsan di tempat. 4.568 Kemarilah, minumlah teh untuk menenangkan syarafmu. Serigala bermata putih segera mengambil cangkir teh dan menyerahkannya kepada Dong Zheng Yang. Dong Zheng Yang menatap serigala bermata putih dan tersenyum pahit. Jangan seperti ini. Aku tidak terbiasa dengan hal ini. Bahkan suaranya terdengar lemah dan tak berdaya. Apakah kamu baik-baik saja? Orang gila itu bertanya dengan khawatir. Tidak masalah. Dong Zheng Yang melambaikan tangannya dan mengambil cangkir teh dari serigala bermata putih. Dia menyesapnya dan menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya. Sekelompok orang itu tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap lurus ke arahnya. Dunia rahasia tidaklah sederhana. Dong Zheng Yang menggelengkan kepala dan mendesah. Hah. Kelompok itu tercengang. Setelah menunggu sekian lama, ini yang mereka dapatkan. Bagaimana tidak sederhana? Qin Fei Yang bertanya. Mata takdir tidak dapat melihat ke dalam alam rahasia. Kata Dong Zheng Yang. Bagaimana itu mungkin? Begitu dia mengatakan ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang. Seseorang harus tahu. Mata takdir Dong Zheng Yang selalu mampu melepaskan kekuatan yang menantang surga. Tapi sekarang, ia tidak dapat melihat ke dalam alam rahasia. Bukan hanya aku tidak bisa melihatnya, tapi aura misterius telah turun. Aku terluka parah oleh aura ini tadi. Juga, saya dapat merasakan dengan jelas bahwa ini sepertinya sebuah peringatan. Kata Dong Zheng Yang. Aura. Mengapa kita tidak merasakannya? Kelompok itu terkejut. Seharusnya hanya aku yang bisa merasakannya. Kata Dong Zheng Yang. Semua orang saling memandang. Apa sebenarnya alam rahasia alam semesta ini? Mengapa kedengarannya begitu misterius? Long Chen bertanya. Dengan kata lain, kita tidak bisa memprediksi apakah kita akan beruntung atau tidak, atau apakah kita akan mampu melangkah ke alam baru. Ya, Dong Zheng Yang mengangguk. Kehidupan dan kematian tidak terbatas. Long Chen merenung sejenak, lalu menatap Kin Fei Yang dan yang lainnya. Ia tersenyum dan berkata, sepertinya kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Serigala bermata putih itu terdiam cukup lama, lalu tiba-tiba menyeringai. Bukankah ini lebih menarik? Jika kita sudah tahu hasilnya sebelumnya, apa gunanya? Ceroboh. Dong Qin menggelengkan kepalanya. Namun, dia sedikit iri dengan mentalitas serigala bermata putih yang tidak bermoral. Jika itu dia, dia tidak akan mampu melakukannya. Karena kita tidak bisa memprediksi hasilnya, mari kita fokus pada hasilnya. Karena ini adalah titik balik takdir kita. Mata Qin Fei Yang. Ia percaya bahwa selama semua orang bersatu, tidak ada hambatan yang tidak dapat diatasi. Ya, asalkan kita bisa melangkah. Terdengar suara gemuruh. Qin Fei Yang dan yang lainnya menatap Raja Binatang Singa Laut dan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa. Bos Qin. Mata Singa Laut menoleh dan menatap Qin Fei Yang. Karena kamu akan pergi ke alam rahasia alam semesta, hidup dan matimu tidak diketahui. Kalau begitu, menurutku kamu harus meninggalkan sesuatu. Ah. Qin Fei Yang membeku. Apa maksudnya? Raja Iblis Singa Laut terkekeh dan mengeluarkan kendi berisi anggur. Hem. Qin Fei Yang mengamati toples anggur itu. Mengapa toples itu terlihat begitu familiar? Frenzy dan serigala bermata putih juga berpikir keras. Karena mereka berdua juga merasakan hal itu familiar. Leluhur Iblis dan yang lainnya menatap Raja Iblis Singa Laut dengan rasa ingin tahu. Mengapa dia tiba-tiba mengambil sebotol anggur? Kamu tidak ingat? Bukankah aku sudah menunjukkannya padamu terakhir kali? Dan aku juga bilang bahwa hanya kamu yang bisa minum anggur ini. Singa Laut mengingatkan. Ya, ya, ya. Serigala bermata putih dan Frenzy segera mengingatnya. Pada waktu itu, mereka masih berjuang untuk meminumnya, tetapi si Lion tidak setuju. Karena itu, mereka masih sedikit tidak senang dengan si Lion. Qin Fei Yang mengambil kendi itu dan bertanya dengan curiga, anggur jenis apa ini? Anggur yang bagus. Coba saja. Raja Iblis Singa Laut tertawa nakal. Anggur yang enak. Qin Fei Yang mengamati Raja Iblis Singa Laut dan mengerutkan kening. Mengapa aku merasa kau sedang merencanakan sesuatu yang buruk? Apa yang sedang kamu bicarakan? Jika aku tidak punya niat baik, aku akan menusukmu dari belakang. Jangan tidak tahu berterima kasih. Untuk mendapatkan sebotol anggur ini, aku menghabiskan semua harta bendaku. Jika kamu tidak meminumnya, maka kamu mengecewakan niat baikku. Kata Singa Laut dengan marah. Semua barang milikmu. Apakah itu dibesar-besarkan? Qin Fei Yang memutar matanya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia meletakkan toples itu di atas meja dan mengangguk. Baiklah, aku akan mencobanya. Lebih seperti itu. Raja Iblis Singa Laut segera berseri-seri kegirangan dan membuka sendiri toples anggur itu. Aroma obat yang kuat tiba-tiba menyeruak keluar. Itu benar. Itu adalah wawangian obat. Aroma obat dan aroma anggur bercampur menjadi satu. Itu, bagi orang yang tidak minum, itu sangat aneh. Namun bagi orang yang suka minum. Misalnya, serigala bermata putih, frenzy, mu king, dan li feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri berjinjit dan melihat anggur di dalam toples dengan rasa ingin tahu, sambil menelan ludah mereka. Jangan lihat, jangan lihat, ini bukan untukmu. Singa Laut mendorong mereka dan segera mengambil mangkuk porselen. Ini, Qin Fei Yang menatap mangkuk porselen itu dengan takjub. Mangkuk porselen ini seukuran kepalan tangan orang dewasa. Dia hanya ingin mencicipinya, mengapa dia mengeluarkan mangkuk sebesar itu. Minum lebih banyak, efeknya akan lebih baik. Singa Laut memegang toples anggur dan menuangkannya ke dalam mangkuk penuh. Anggur itu bening, dengan sedikit cahaya. Jika tidak tercium aroma anggur dan obat-obatan, akan terlihat seperti nektar, membuat orang mengeluarkan air liur. Serigala bermata putih dan yang lainnya terus menelan ludah mereka saat ini. Minum. Raja Iblis Singa Laut mengambil semangkuk anggur dan menyerahkannya kepada Qin Fei Yang. Melihat Qin Fei Yang masih sedikit ragu, dia berkata, Jangan khawatir, semua orang ada di sini. Jika aku benar-benar berencana untuk membunuhmu, bukankah mereka akan melumpuhkanku? Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk, mengambil mangkuk anggur, menaruhnya di ujung hidungnya, dan menciumnya. Alisnya langsung berkerut. Baunya sungguh menyengat. Raja Iblis Singa Laut berkata dengan marah, Kau seorang manusia, mengapa kau bersikap lin-plan? Minumlah sekaligus. Sudut mulut Qin Fei Yang berkedut. Dia mengangkat kepalanya dan meminumnya dalam satu tegukan. Jangan katakan itu. Ketika anggur masuk ke dalam tubuh, tidak ada rasa terbakar. Sebaliknya, anggur membuat orang merasa nyaman. Tidak beracun, kan? Mangkuk lainnya. Raja Iblis Singa Laut menuangkan semangkuk lagi. Lagi. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Raja Iblis Singa Laut tersenyum dan berkata, Anggur ini butuh tiga mangkuk agar efektif. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap saat dia meminum semangkuk lagi. Anda tidak dapat menggunakan kekuatan suci untuk memurnikannya, atau efek obatnya akan hilang. Raja Iblis Singa Laut memberi instruksi sembari menuangkan semangkuk sup lagi. Kali ini, begitu Qin Fei Yang mengambil mangkuk anggur, perasaan aneh tiba-tiba muncul dalam hatinya. Sepertinya begitu. Ada sekumpulan api yang membakar tubuhnya. Pori-pori di sekujur tubuhnya tak kuasa menahan diri untuk meregang. Begitu mangkuk anggur ketiga masuk ke perutnya, api di tubuhnya langsung meletus, dan hawa panas yang kering menyapu seluruh tubuhnya. Wajah Qin Fei Yang langsung memerah. Dia tidak mungkin mabuk begitu saja, kan? Serigala bermata putih tercengang. Tidak. Dia tidak terlihat mabuk. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Karena mata Qin Fei Yang masih sangat jernih. Tidak ada kesadaran, tidak pula kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Mengenai situasi ini, Qin Fei Yang sendiri juga penuh dengan keraguan. Namun secara bertahap, dia seakan menyadari sesuatu, mendongak ke arah Raja Iblis Singa Laut, mengerutkan kening dan berkata, jangan bercanda denganku. Candaan. Siapa yang bercanda denganmu? Saya mencoba membantu anda. Raja Iblis Singa Laut terdiam. Tolong aku. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Saat, api, di tubuhnya menjadi semakin kuat. Dia akhirnya berani memastikan anggur apa yang diberikan Raja Iblis Singa Laut kepadanya. Koul Bajingan. Dia mengumpat dengan marah dan tergesa-gesa duduk bersila di tanah untuk memurnikan efek obat dalam tubuhnya. Mengapa kamu masih mengumpat? Aku sudah banyak menolongmu, bukankah seharusnya kau berterima kasih padaku? Juga, tidak ada gunanya untuk memurnikannya sekarang karena khasiat obatnya sudah menyatu dalam tubuhmu. Kata Raja Iblis Singa Laut. Aku belum pernah melihat Bajingan sepertimu. Wajah Qin Fei Yang penuh amarah saat dia mencoba menahan diri. Saya benar-benar tidak mengerti. Kamu sudah punya istri, kenapa kamu masih menahan diri? Raja Iblis Singa Laut terdiam. Mendengarkan percakapan antara keduanya, White Eye Wolf dan yang lainnya merasa curiga. Mengapa kedengarannya begitu aneh? Akhirnya, Qin Fei Yang tak kuasa menahan diri untuk berdiri dan berteriak tanpa menoleh ke belakang. Kalian persiapkan diri kalian dengan baik dan jangan minum anggur itu. Lalu, seperti seekor kelinci, dia masuk ke rumahnya dan menutup pintu dengan keras. Apa yang sedang terjadi? Serigala bermata putih dan yang lainnya saling memandang. Sigila melangkah maju, mengambil kendi anggur, dan mengendusnya dengan rasa ingin tahu, ingin mencicipinya. Jangan, jangan, jangan. Raja Iblis Singa Laut segera menyambar toples anggur itu dan menyegelnya. Anggur jenis apa ini? Jika kau membuatku penasaran, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Wajah Serigala bermata putih menjadi gelap. Dia benar-benar muak dengan ketegangan orang ini. Raja Iblis Singa Laut melirik Serigala bermata putih, lalu menatap orang gila dan yang lainnya dan bertanya, apakah kalian benar-benar ingin tahu? Ya, semua orang mengangguk. Bahkan Dongkin dan Longkin seperti bayi yang penasaran. Anggur ini disebut anggur bergizi sempurna. Ini secara khusus digunakan untuk mengobati semua kekurangan, ginjal. Singkatnya, ini adalah anggur untuk memperkuat, yang. Kata Raja Iblis Singa Laut. Sekelompok orang itu langsung ketakutan di tempat. Setelah sekian lama, ternyata beginilah jadinya. Tidak heran Kinfei yang meninggalkan kalimat dan berlari pulang tanpa menoleh ke belakang. Dia terburu-buru memadamkan api. Mereka juga akhirnya mengerti apa yang dikatakan Raja Iblis Singa Laut sebelumnya, bahwa dia ingin Kinfei yang meninggalkan sesuatu. Ini dimaksudkan agar Kinfei yang meninggalkan seorang ahli waris. Kalau dia mati secara tidak sengaja di alam rahasia, dia tidak akan tanpa penerus. Membosankan. Longkin dan Dongkin tersadar, pipi mereka memerah. Mereka menatap tajam ke arah Raja Iblis Singa Laut dan berbalik untuk segera pergi. Kita semua sudah dewasa, apa yang perlu kita malu? Raja Iblis Singa Laut tertawa nakal. Penipu, pasti penipu. Longchen menggelengkan kepalanya, menatap Raja Iblis Singa Laut dengan curiga, dan bertanya, aku heran, mengapa kamu berpikir untuk memberikan anggur ini pada Kinfei yang? Bukankah Bos Serigala dan orang gila terakhir kali mengatakan bahwa Bos Kin tidak dapat melakukan ini? Jadi saya secara khusus pergi untuk menemukan anggur bergizi sempurna ini. Saya katakan padamu, ini sungguh berguna. Raja Iblis Singa Laut menepuk-nepuk toples anggur dan berkata dengan serius. Kalian mengatakan itu. Longchen dan yang lainnya menatap Serigala bermata putih dan orang gila dengan kaget. Benarkah? Serigala bermata putih dan orang gila saling berpandangan. Tiba-tiba, mereka menepuk-nepuk kepala dan mengingat saat mereka baru saja meninggalkan wilayah Laut Kunpeng dan dalam perjalanan menuju kota angin hijau, mereka bercanda dengan Raja Iblis Singa Laut. Namun mereka tidak menyangka penipu ini akan menganggapnya serius. Begitu mereka tiba di Greenwind City, mereka pergi mencari anggur bergizi sempurna ini. Itu benar-benar membuat mereka terdiam. 4569 Sekarang, apakah kamu masih mau minum? Raja Iblis Singa Laut menatap diam-diam ke arah sekelompok orang. Selamat tinggal. Longchen menangkupkan tangannya dan berkata sebelum berbalik dan pergi. Li Feng, leluhur Iblis, Dong Zheng Yang, Mu Tianyang, dan Mu Qing juga berbalik dan pergi. Sungguh lelucon. Mereka bahkan tidak memiliki wanita yang mereka sukai sekarang. Serigala bermata putih dan frenzy menatap toples anggur itu dengan perasaan yang amat campur aduk. Mereka benar-benar ingin mencicipinya. Tetapi, mereka takut tidak akan ada tempat untuk memadamkan api. Raja Iblis Singa Laut memamerkan giginya dan berkata, Sebenarnya, kau bisa mencoba. Lupakan. Keduanya meletakkan toples anggur dan dengan tegas berbalik untuk pergi. Tampaknya hubungan mereka dengan Fire Dance dan Zuo Xiaosian cukup murni. Raja Iblis Singa Laut terkekeh, tampak amat menyedihkan. Sekitar setengah jam berlalu. Qin Fei yang akhirnya keluar dari loteng, merasa sedikit lelah. Bos Qin, Anda hebat sekali. Lebih dari satu jam. Kelihatannya anggur ini sungguh bermanfaat. Raja Iblis Singa Laut tiba-tiba muncul dari samping dan menatap Qin Fei yang sambil terkekeh. Enyah. Wajah Qin Fei yang gelap. Perlukah meragukan kekuatannya dalam aspek ini? Dia selalu sangat percaya diri. Raja Iblis Singa Laut berkata dengan sedih, Bos Qin, aku telah membantumu memecahkan masalah sebesar ini. Apakah kau tidak akan berterima kasih padaku? Saya katakan, apakah kamu sedang berpura-pura bodoh dengan saya? Aku tidak tahu. Kakak senior frenzy dan serigala bermata putih hanya bercanda. Qin Fei yang tidak berdaya. Hah. Raja Iblis Singa Laut tercengang. Candaan. Kau percaya semua yang kukatakan. Jika aku menyuruhmu mati, kenapa kau tidak mati saja? Untungnya, tidak ada orang luar hari ini. Kalau tidak, aku pasti akan menjadi bahan tertawaan. Qin Fei yang terdiam. Raja Iblis Singa Laut tersenyum malu dan berkata dengan nada mengjilat, Bukankah itu juga cukup berguna? Lebih dari satu jam, pasti lebih lama dari biasanya. Kamu masih membicarakannya. Pembuluh darah Qin Fei yang menonjol. Baiklah. Oke, oke. Aku tidak akan mengatakannya. Raja Iblis Singa Laut menganggup berulang kali. Qin Fei yang menghela nafas dalam-dalam. Orang macam apa yang dia temui? Tunggu sebentar. Tiba-tiba. Qin Fei yang mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat Raja Iblis Singa Laut. Apa itu? Singa Laut itu bingung. Mengapa kamu di sini? Jangan bilang kau memata-mataiku. Qin Fei yang berkata dengan wajah gelap. Bagaimana ini mungkin? Betapapun, hinanya, saya, saya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Raja Iblis Singa Laut segera menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan sebotol anggur lagi. Ia memasukkannya ke tangan Qin Fei yang dan berkata, Meskipun tidak ada masalah, kau masih bisa menggunakannya untuk mengisi ulang kekuatanmu. Dengan itu, dia berbalik dan menghilang tanpa jejak. Qin Fei yang menatap toples anggur di tangannya, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kali ini, dia benar-benar tertipu habis-habisan. Benar sekali. Saat berinteraksi dengan orang-orang ini, seseorang harus selalu berhati-hati. Jika tidak, seseorang dapat dengan mudah terjebak. Berikutnya. Qin Fei yang dan yang lainnya berkultivasi dan bersiap sambil menunggu kabar dari Lu Ji Ajin dan para Iblis Dalam. Titik. Dalam sekejap mata. Setengah bulan berlalu. Setengah bulan di luar sama dengan 75 ribu tahun di alam kura-kura hitam. Dalam 75 ribu tahun, manusia telah bereinkarnasi berkali-kali. Misalnya, Qin besar. Saat itu, baru 10 ribu tahun. Namun, bagi orang-orang di alam berdaulat seperti Qin Fei yang, itu hanyalah sekejap mata. Itu juga pada hari ini. Pasangan Kaisar akhirnya membuat keputusan untuk hanya mengizinkan Lu Ji Ajin dan lima orang lainnya memasuki alam rahasia. Karena. Masalah ini terlalu penting. Sekarang, mereka telah membuat keputusan untuk membiarkan Lu Ji Ajin dan lima orang lainnya memasuki alam rahasia, yang mana sudah merupakan pelanggaran terhadap perintah penguasa kerajaan ilahi. Jika lebih banyak orang mengetahui tentang alam rahasia, ketika penguasa kerajaan ilahi kembali, dia pasti akan menyalahkan mereka. Dan mereka memutuskan untuk memasuki alam rahasia dalam tiga hari. Tiga hari kemudian. Secepatnya. Lu Ji Ajin dan para Iblis dalam menerima pesan itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pasangan kaisar itu tidak menyetujui saran mereka, yang mana sudah membuat mereka sakit kepala, dan sekarang mereka jadi terburu-buru. Waktunya terlalu singkat, dan mereka tidak dapat memikirkan cara lain, jadi mereka hanya bisa memaksa masuk. Tampaknya mereka harus memberitahu Kin Fe Yang dan yang lainnya untuk bersiap. Tunggu. Mengapa kita tidak memikirkan cara untuk mempublikasikan masalah ini? Kata setan dalam dengan telepati. Mengumumkan. Lu Ji Ajin tercengang. Iya. Selama alam rahasia itu dipublikasikan, itu pasti akan menyebabkan badai besar di dinasti tengah. Pada saat itu, aku dan yang lainnya dapat memanfaatkan kekacauan untuk memasuki alam rahasia. Mata setan dalam pun berbinar. Tidak. Lu Ji Ajin menggelengkan kepalanya. Mengapa? Setan dalam menatapnya dengan bingung. Masalah ini tidak dapat dipublikasikan. Pikirkanlah tentang hal itu. Jika kita mempublikasikannya, banyak orang akan memasuki dunia rahasia. Meskipun mereka berasal dari keluarga yang berbeda, mereka semua berasal dari dinasti tengah. Begitu mereka memperoleh kesempatan, itu setara dengan meningkatkan kekuatan tempur dinasti tengah. Dengan kata lain. Ini akan merugikan kita. Lu Ji Ajin menjelaskan. Itu benar. Setan dalam mengangguk. Kalau saja sentral dinasti adalah sepiring pasir lepas, itu akan baik-baik saja. Sebab jika itu adalah sepiring pasir lepas, mereka hanya akan peduli pada kepentingan mereka sendiri. Namun permasalahannya sekarang adalah bahwa dinasti tengah merupakan suatu keseluruhan, sebuah pelat besi. Jika seseorang memperoleh kesempatan di alam rahasia, itu akan memperkuat kekuatan dinasti tengah secara keseluruhan. Tetapi sekarang, semuanya berbeda. Sekarang, hanya Putri Peribulan, Dong Tianchen, dan kita yang akan masuk. Tentu saja, kita tidak perlu melakukan itu. Dong Tianchen dan dua orang lainnya terikat oleh sumpah darah. Mengingat kemampuan sepupuku yang lebih muda dan yang lainnya, cepat atau lambat mereka akan menjadi orang kita. Dengan kata lain, Putri Peribulan adalah satu-satunya orang luar. Jadi, kamilah yang akan mendapatkan keuntungan paling banyak dengan memasuki alam rahasia kali ini. Lu Ji Ajin tersenyum. Juga. Ada pepatah yang mengatakan terlalu banyak pendeta dan terlalu sedikit bubur. Ketika jumlah orang yang masuk ke alam mistik meningkat, dengan sendirinya peluang kita untuk memperoleh keberuntungan juga akan berkurang. Bagaimanapun. Tak peduli seberapa banyak harta yang ada, ada batasnya. Setan dalam merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Menurutku tidak. Lu Ji Ajin tertegun dan tersenyum. Kalau begitu, katakan saja apa pendapatmu. Meskipun semakin banyak orang memasuki alam rahasia dan peluang kita untuk memperoleh kesempatan itu akan berkurang, pada saat yang sama, itu akan melemahkan kekuatan dinasti tengah. Karena Kaisar berkata bahwa alam rahasia itu sangat berbahaya. Saat itu, bahkan istri penguasa kerajaan ilahi meninggal di alam rahasia, belum lagi orang-orang ini. Ketika saatnya tiba. Saya perkirakan tidak banyak orang yang dapat kembali hidup-hidup. Setan dalam menggelengkan kepalanya. Apa yang kamu katakan masuk akal. Tapi kamu mengabaikan satu hal. Sangat mungkin mereka akan membagi jiwa ilahi mereka terlebih dahulu untuk menyelamatkan nyawa mereka sebelum memasuki alam rahasia. Kata Lu Ji Ajin. Setan dalam mengangkat alisnya. Jika memang begitu, maka tidak ada gunanya membunuh orang-orang ini di alam rahasia. Tunggu. Tidakkah kau menganggapnya aneh? Jika mereka dapat membagi jiwa ilahi mereka terlebih dahulu, mengapa istri penguasa meninggal di alam rahasia? Mereka tidak mungkin sebodoh itu. Bahkan kamu dan aku bisa memikirkan hal ini, bagaimana mungkin mereka tidak bisa. Setan dalam mengerutkan kening. Itu benar. Lu Ji Ajin menepuk kepalanya, dan sedikit kecurigaan merayap di wajahnya. Alam rahasia itu sangat berbahaya. Masuk akal jika pasangan penguasa kerajaan ilahi harus memisahkan jiwa ilahi mereka terlebih dahulu sebelum memasukinya. Mungkinkah saat itu merupakan pertama kalinya mereka memasuki dunia rahasia? Mereka sama sekali tidak tahu betapa berbahayanya alam rahasia itu. Lebih-lebih lagi. Sebagai penguasa dunia, penguasa kerajaan ilahi pasti sangat bangga dan sombong. Dia pikir tidak ada yang bisa mengancamnya di dunia ini, jadi dia tidak membagi jiwa ilahinya terlebih dahulu untuk menyelamatkan hidupnya. Sangat sulit untuk mengetahuinya. Kita masih tahu sedikit tentang dunia rahasia. Bagaimana kalau begini? Kita tanya kaisar lagi saja. Setan dalam menyarankan. Oke. Lu Jiajin mengangguk. Untuk tempat seperti itu, mereka harus berhati-hati. Langsung. Keduanya bangkit dan terbang menuju istana kekaisaran. Secara kebetulan, mereka bertemu tiga orang yang mereka kenal di jalan. Ketiga orang ini adalah Dong Tianchen, Dong Ping, dan Dong Xin. Kamu mau pergi kemana? Di atas pegunungan, Dong Tianchen dan dua orang lainnya berhenti dan menatap setan dalam dengan ekspresi terkejut. Istana kekaisaran. Lu Jiajin tersenyum dan berkata, apakah kamu juga akan ke istana kekaisaran? Itu benar. Dong Tianchen tersenyum dan bertanya, mengapa kamu pergi ke istana kekaisaran? Untuk menanyakan rincian tentang alam rahasia. Lu Jiajin tidak menyembunyikan apapun. Hah. Dong Tianchen dan dua orang lainnya tercengang. Apa? Apakah ini juga tujuanmu pergi ke istana kekaisaran? Kata setan dalam. Iya. Dong Tianchen dan dua orang lainnya mengangguk. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang paling tidak mereka sukai akan memikirkan hal yang sama. Kalau begitu, mari kita pergi bersama. Lu Jiajin tersenyum tipis, sikapnya anggun dan halus. Dong Xin menatap Lu Jiajin, dan tampak ada sedikit rasa tergila-gila di matanya. Dong Xin, kenapa kamu linglung? Dong Ping menatap Dong Xin dan bertanya dengan curiga. Hah. Dong Xin kembali sadar dan buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, tidak, tidak. Pipinya agak panas. Dia tidak berani menatap mata Lu Jiajin. Sudah berakhir. Mengapa aku harus tertarik padanya? Dia hanya orang rendahan dengan nama keluarga yang berbeda. Tapi dia sangat menawan. Kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Dong Xin bergumam, dan jantungnya berdetak kencang. Kelompok itu berjalan menuju istana kekaisaran sambil berbicara dan tertawa. Seolah-olah semua dendam sebelumnya telah lenyap begitu saja. Hanya Dong Xin yang tidak mengatakan sepatah kata pun, sesekali melirik Lu Jiajin. Dong Xin juga seorang wanita yang sangat cantik. Rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin, tubuhnya tinggi dan ramping, kulitnya seperti batu giyok putih, berkilau dan bening. Fitur wajahnya sangat indah, terutama matanya yang besar dan cerah, yang semurni batu permata. Setelah beberapa saat, mereka sampai di gerbang istana kekaisaran. Di pintu gerbang, dua penjaga berdiri dengan tombak, dan mata mereka setajam mata elang. Kalian berdua, harap beritahu kaisar. Lu Jiajin menangkupkan tangannya dan tersenyum. Tidak perlu. Yang mulia berkata bahwa selama Anda datang, Anda bisa langsung masuk. Kedua penjaga itu sangat sopan. Sungguh lelucon. Salah satunya adalah Panglima Pasukan Dewa Kematian. Yang lainnya adalah Wakil Komandan Pasukan Dewa Kematian. Tiga lainnya adalah keturunan garis langsung keluarga, dan mereka semua menguasai wilayah yang kuat. Sekalipun mereka adalah pengawal kaisar, mereka tidak berani bersikap lancang. Lu Jiajin tercengang. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan mendapatkan hak istimewa ini sekarang. Dia benar-benar tersanjung. Dia menangkupkan tangannya dan tersenyum, terima kasih. Setelah itu, kelompok yang beranggotakan enam orang itu mendorong gerbang istana kekaisaran dan berjalan masuk satu demi satu. 4.570 Memasuki aula utama, mereka melihat kaisar duduk di aula samping. Ada seperangkat teh yang sangat indah di atas meja teh di depannya. Teko tehnya mendidih, dan aroma teh memenuhi aula. Kemari dan duduk. Kaisar sedang memegang sebuah buku tua di tangannya. Ia menundukkan kepala dan membacanya dengan serius. Mereka berlima saling memandang dan berjalan mendekat. Kamu cukup berbudaya. Dong Tianchen dan dua orang lainnya masih ragu-ragu, tetapi setan batin duduk berhadapan dengan kaisar dan menuangkan teh untuknya. Sang kaisar tidak terkejut. Dong Tianchen dan dua orang lainnya menggelengkan kepala tanpa daya. Di hadapan kaisar, kecuali Lu Yun Tian, tidak ada seorang pun yang berani bersikap begitu lancang. Membaca dapat menambah pengetahuan dan pengalaman. Namun, buku ini bukan buku biasa. Sang kaisar meletakkan buku kuno di tangannya dan menatap ke arah setan batin sambil tersenyum. Bukan buku biasa. Iblis dalam sedikit tertegun. Dia segera meletakkan teko dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Coba aku lihat. Kamu bisa membaca. Sang kaisar bercanda. Wajah setan dalam tiba-tiba menjadi gelap. Siapa yang kamu pandang rendah? Ambil dan bacalah. Pokoknya, aku akan memberikannya kepadamu. Sang kaisar menutup buku kuno itu dan dengan lembut meletakkannya di atas meja teh. Kelima setan batin melihat ke bawah dan langsung menjadi bersemangat. Karena di sampul buku kuno itu tertulis tiga kata besar, Wilayah Rahasia Alam Semesta. Lu Ji Ajin bertanya, Apakah ini tentang Wilayah Rahasia Alam Semesta? Cerdas. Sang kaisar tersenyum sedikit. Ketika para iblis dalam mendengar hal ini, Mereka segera meraih buku kuno itu dan melihat ke bawah. Dong Tianchen dan dua orang lainnya segera naik. Bukankah situasi Wilayah Rahasia itulah yang ingin mereka ketahui sekarang? Bersikaplah lembut. Ini satu-satunya buku, jangan sobek. Sang kaisar memandang mereka dengan cemas. Aku tahu, aku tahu. Setan dalam melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Ketika mereka membuka halaman pertama buku kuno itu, Ada sebuah pintu batu yang tinggi. Pintu batu itu berdiri di galaksi yang luas. Tingginya lebih dari 10 ribu kaki, Seperti gunung yang mengjulang tinggi, Dipenuhi aura kuno dan misterius. Pada pintu batu itu ada ukiran. Ada matahari, bulan, dan bintang. Ada gunung dan sungai. Ada juga burung dan binatang. Ada juga ras yang tak terhitung jumlahnya. Misalnya, ras manusia, Ras binatang, ras laut, Ras dewa, dan sebagainya. Walaupun itu hanya gambar pintu batu, Namun itu memberikan sensasi yang amat mengagetkan, Seakan-akan itu adalah pintu surga yang menuju puncak dunia Dan akhir jagad raya. Di bagian bawah pintu batu itu, Ada empat kata tebal. Pintu menuju alam rahasia. Ini pintu masuk ke alam rahasia. Dongping bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu benar. Sang raja menganggup dan menjelaskan, Pintu menuju alam rahasia hanya dapat dibuka Dengan kunci dari area terlarang. Selain itu, kunci juga diperlukan Untuk memanggil pintu menuju alam rahasia. Maksudmu, ini adalah satu-satunya kunci di dunia Yang bisa membuat pintu menuju alam rahasia Yang muncul kembali di dunia. Setan dalam bertanya. Itu benar. Sang kaisar menganggup. Para iblis dalam bertanya dengan rasa ingin tahu, Terakhir kali, aku mendengarmu mengatakan bahwa Gerbang alam rahasia tidak termasuk dalam dunia manapun. Di mana itu? Aku tidak tahu. Bahkan ayahku tidak dapat melihat lokasi alam rahasia itu. Sang kaisar menggelengkan kepalanya. Betapa misteriusnya. Setan-setan dalam batin bergumam. Dia membalik ke halaman kedua. Seperti yang diharapkan, Tercatat bahwa penguasa kerajaan ilahi Telah menyelidiki asal usul alam rahasia. Menurut catatan, Penguasa kerajaan ilahi telah berkelana kemana-mana Dan mencoba segala cara untuk menyelidiki Asal muasal alam rahasia. Namun, pada akhirnya, tidak ada hasil. Segala sesuatu dapat dikaitkan dengan satu kata. Misterius. Perlahan-lahan. Setan dalam selesai membaca halaman kedua Dan membalik ke halaman ketiga. Konten halaman ketiga adalah Terowongan ruang waktu untuk memasuki alam rahasia. Menurut catatan, Terowongan ruang waktu ini tidak terbatas. Begitu seseorang masuk, Mudah bagi mereka untuk tersesat. Karena hanya ada satu pintu keluar. Jika seseorang tersesat, Kemungkinan besar mereka akan terjebak Dalam terowongan selamanya. Lebih-lebih lagi, Tidak ada esensi dalam terowongan ruang waktu. Tidak mungkin untuk bercocok tanam. Yang paling penting, Ada banyak sekali ilusi di terowongan Yang dapat mengejutkan Anda kapan saja. Ilusi ini akan muncul tanpa peringatan apapun. Anda mengira Anda telah keluar dari terowongan, Tetapi akhirnya Anda mendapati bahwa Anda masih berada di dalam terowongan, Sehingga mustahil untuk berjaga-jaga. Lebih-lebih lagi, Anda tidak akan hanya menghadapi satu ilusi. Bisa dua, Bisa tiga, Bahkan bisa empat. Itu setara dengan, Anda akan diselimuti oleh empat ilusi pada saat yang sama. Ketika saatnya tiba, Anda bekerja keras untuk menerobos ilusi pertama Dan mengira Anda telah terbebas dari bahaya, Tetapi kenyataannya, Anda masih berada dalam ilusi tersebut. Inilah teror terowongan ruang waktu. Lebih-lebih lagi, Ada rekaman yang sangat menarik perhatian. Jika Anda mati dalam ilusi, Anda juga akan hancur di dunia nyata. Berengsek! Terowongan ruang waktu yang mengerikan ini cukup untuk menakuti banyak orang. Seru setan dalam. Itu benar-benar berkat buku kuno ini. Kalau tidak, Mereka pasti akan menderita kerugian besar jika mereka tidak siap. Mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa. Di dalam terowongan, Selain ilusi-ilusi ini, Juga akan ada badai ruang waktu. Badai ruang waktu ini dapat dengan mudah memusnahkan pusat kekuatan dengan kehendak surga. Akhirnya, Di pintu keluar terowongan itu tercatat ada seekor binatang raksasa yang menakutkan. Binatang raksasa ini sangat kuat. Orang-orang kuat yang memiliki keinginan dari surga akan menjadi makanannya. Namun, Binatang raksasa ini biasanya sedang tidur nyenyak. Asalkan kita tidak terbangun dan dengan hati-hati melewatinya, Kita tidak akan berada dalam situasi yang membahayakan nyawa. Namun, Jika seseorang membangunkannya, Itu akan menjadi bencana yang menghancurkan. Hal itu tercatat dengan jelas dalam buku itu. Tahun itu, Ketika pasangan kaisar memasuki terowongan ruang waktu, Mereka secara tidak sengaja membangunkan binatang raksasa itu. Jika bukan karena penguasa kerajaan ilahi menggunakan kekuatan asal untuk mengawal mereka, Mereka pasti akan mati di bawah taring binatang raksasa itu. Ini berarti bahwa, Terowongan ruang waktu ini saja memiliki tiga bahaya fatal. Yang pertama adalah ilusi. Yang kedua adalah badai ruang waktu. Yang ketiga adalah binatang raksasa yang menjaga pintu keluar terowongan. Hanya dengan melewati ketiga bahaya mematikan ini, Seseorang dapat secara resmi memasuki alam rahasia. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Bahkan terowongan ruang waktu untuk memasuki alam rahasia pun penuh bahaya, Apalagi di dalam alam rahasia itu sendiri. Tiba-tiba aku merasa mulai kehilangan rasa percaya diri. Dong Tianchen tersenyum pahit. Sekalipun dia memiliki tubuh tak terkalahkan dari domen pembantai dewa, Dia tidak dapat menahan rasa bersalahnya saat ini. Ini menarik. Setan dalam diri tertawa. Tidak ada rasa takut sama sekali, Membuat Dong Tianchen dan dua orang lainnya sangat terdiam. Bagaimana orang ini bisa begitu berani? Di dunia ini, tidak ada yang ia takutkan. Itulah sebabnya saya meminta Anda untuk bersiap sepenuhnya. Karena aku pernah ke alam rahasia dan tahu betapa mengerikannya tempat itu. Kali ini, pergi ke alam rahasia, kamu pasti akan berada dalam bahaya. Sang Kaisar menggelengkan kepalanya. Apa yang perlu ditakutkan? Saya hanya tahu satu kalimat, kemauan manusia menang atas alam. Setan dalam tersenyum bangga. Kaisar tertegun sejenak dan tak dapat menahan tawa, Kalimat yang bagus sekali, kemauan manusia mengalahkan alam. Dengan kalimatmu ini, aku yakin kau pasti akan kembali hidup-hidup. Para iblis dalam menyeringai dan berkata, Jika aku kembali hidup-hidup, maukah kau memberiku 100 hingga 200 ribu kekuatan asal? Hah! Sang Kaisar tercengang. 100 hingga 200 ribu pasukan asal. Dia benar-benar berani bertanya. Tidak, Anda harus memotivasi semangat juang kami. Jika tidak ada penghargaan, bagaimana kita masih bisa memiliki semangat untuk berjuang? Setan dalam diri tertawa. Mulut Sang Kaisar berkedut. Membiarkan Anda memasuki alam rahasia sudah merupakan hadiah terbesar, dan Anda masih menginginkan hadiah. 10 hingga 20 ribu pasukan asal sudah cukup. Setan dalam menyeringai. Kaisar menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, Baiklah, selama kalian kembali hidup-hidup, aku akan memberikan kalian masing-masing 10 ribu kekuatan asal. Jika salah satu dari kalian dapat memperoleh kebenaran mendalam dari hukum terkuat, apa salahnya memberi kalian 100 ribu kekuatan asal? Mendominasi. Sebagai Kaisar Dinasti Tengah, Anda seharusnya memiliki keberanian seperti itu. Itulah yang kau katakan sendiri, jangan menarik kembali kata-katamu. Setan-setan dalam batin tertawa sinis. Mereka tidak hanya akan memiliki kesempatan untuk memperoleh kekayaan dari alam rahasia, tetapi mereka juga bisa memperoleh kekuatan asal. Ini adalah yang terbaik dari kedua dunia. Kakak lu. Kita kesampingkan dulu hadiahnya. Sekarang, mari kita pikirkan bagaimana cara bertahan hidup. Dong Tian Chen tersenyum tak berdaya. Sungguh orang yang berkulit tebal. Dalam situasi di mana hidup dan mati tidak pasti, dia masih memikirkan imbalan. Pergilah. Orang seperti itu tidak punya semangat juang, jangan ikuti kami di masa depan. Aku takut kau akan melibatkan kami, saudara-saudara. Para setan dalam mendengus dingin. Baiklah, aku sudah bicara terlalu banyak. Hati Dong Tian Chen terasa getir. Tidak bisakah kau lihat bahwa aku sedang memikirkan keselamatanmu. Seekor anjing menggigit anjing Lu Dong Bin menggigit kebaikan Lu Dong Bin. Lu Jia Jin tidak melihat buku kuno itu, dan dia mencicipi te itu sambil tersenyum. Kaisar minum teh dewa terbaik, jadi jika dia punya kesempatan, tentu saja, dia harus mencicipinya dengan benar. Apakah kamu tidak akan melihatnya? Sang Kaisar menatapnya dengan curiga. Asalkan mereka melihatnya. Lu Jia Jin melirik setan batin dan tersenyum tipis. Kaisar berkata, kamu orang baik, tetapi ada satu hal tentang dirimu, yaitu kamu terlalu santai. Tidak peduli kapan, tidak peduli seberapa berbahayanya situasi, kamu selalu bersikap santai kepada orang lain. Ikuti saja arusnya. Lu Jia Jin tersenyum tipis, merenung sejenak, lalu berkata, namun, aku punya beberapa pertanyaan yang ingin kutanyakan kepadamu secara langsung. Pertanyaan apa? Sang Kaisar merasa curiga. Saat itu, ibumu meninggal di alam rahasia alam semesta. Aku berpikir, mengapa dia tidak membagi jiwa sucinya dan meninggalkannya di dinasti tengah sebelum memasuki alam rahasia. Kata Lu Jia Jin. Begitu pertanyaan ini diajukan, setan dalam dan Dong Tianchen segera menatap Kaisar. Sang Kaisar terdiam. Lu Jia Jin berkata dengan nada meminta maaf, maaf karena menyebutkan masa lalumu yang menyedihkan. Tidak apa-apa. Sudah bertahun-tahun berlalu, saya merasa sedikit lega. Sang Kaisar melambaikan tangannya, menyeruput tehnya, dan mengatur suasana hatinya, lalu berkata, sebenarnya, saat itu, ibuku memang membelah jiwa ketuhanannya dan meninggalkannya di dinasti tengah. Benarkah? Lalu bagaimana dia meninggal? Mereka berlima terkejut. Sungguh tidak dapat dipercaya, bukan. Waktu itu waktu kami tahu soal ini, kami juga gini. Khususnya saya, selama beberapa tahun, saya tidak bisa menerima kenyataan ini. Saya ingat betul bahwa saya sedang menangani beberapa masalah saat itu, tetapi tiba-tiba saya mendengar teriakan ibu saya. Saya segera bergegas untuk memeriksa dan menemukan bahwa jiwa suci yang ditinggalkan ibu saya telah menghilang. Kata Sang Kaisar. Menghilang. Mereka berlima saling berpandangan. Itu benar. Menghilang. Saat itu, saya tidak tahu kenapa. Tetapi kemudian, ketika ayahku kembali dari alam rahasia, aku mengetahui bahwa jiwa ketuhanan ibuku telah sirna ketika ia meninggal di alam rahasia. Setelah ayahku kembali, dia mendengar bahwa jiwa ketuhanan ibuku telah menghilang, dan dia tidak dapat mempercayainya untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, setelah kami tenang, kami duduk bersama untuk mempelajari masalah ini dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Selama seseorang meninggal di alam rahasia, jiwa dewa yang tertinggal di luar juga akan hancur. Sang Kaisar mendesah. Ada hal seperti itu. Bukankah ini berarti bahwa membelah jiwa ketuhanan seseorang untuk menyelamatkan hidupnya adalah hal yang tidak ada artinya? Dong Tianchen terkejut. Iya. Itu tidak ada artinya. Kemudian, ketika Suyi dan aku pergi ke alam rahasia, kami tidak membagi jiwa dewa kami terlebih dahulu dan meninggalkannya di dinasti tengah untuk menyelamatkan hidup kami. Kata Sang Kaisar. Terima kasih.